Yang saya hormati, Wakil Rektor Internasionalisasi Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB University. Terima kasih Prof. Dodik Ridonur Rahmat, Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB, yang kali ini beliau merupakan tim pengajar dari mata kuliah ekonomi kehutanan dan saat ini beliau berkenan sebagai moderator untuk kuliah tamu atau webinar ESL Green Talk kita kali ini. Terima kasih Prof. Dodik atas kesediaannya. Yang terhormat Ketua Departemen ESL PEM IPB, Bapak Dr. Ayar Ismail, terima kasih Pak kehadirannya. Ibu Asti Istikoma, Bapak Danang Pramudita sebagai tim pengajar ekonomi kehutanan, Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir, para mahasiswa dan peserta lainnya. Alhamdulillah saat ini telah hadir di antara kita, special guest kita yaitu Bapak Dr. Ristianto Pribadi, Kasubdit Usaha Pemanfaatan Hutan Wilayah 2, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari TLHK. Terima kasih Pak Tito atas kesediaannya Pak untuk sharing bersama kami. Selamat bergabung, Bapak Ibu hadirin sekalian dalam webinar ESL Green Talk yang ke-15 ini dengan topik Afolu dan pembangunan rendah karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sejahtera selalu untuk kita semua. Jadi izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang ESL Green Talk ini. Jadi ini merupakan platform dari ESL untuk kita diskusi terkait dengan isu-isu yang terkait dengan Green. Di mana ESL Green Talk kali ini sekaligus sebagai kuliah tamu dari mata kuliah yang saya ampu, di mana saya sebagai PJMK dibantu oleh Prof. Dodik, Ibu Asi, dan Pak Danang melalui mata kuliah ekonomi kehutanan ini. Ini merupakan kuliah pertemuan ke-13. Kita isi dengan narasumber praktisi dari KLHK. Dan kami berharap Parti Talk nanti Bapak bisa sharing terkait dengan isu terkini ya, terkait dengan kehutanan. Jadi kita berharap bisa memberikan pengkayaan untuk pengetahuan dan keilmuan mahasiswa kami terkait dengan isu-isu terkini yang relate dengan kehutanan ataupun ekonomi kehutanan. Mengingat pentingnya isu ini, karena kita kemarin banyak isu ya bahwa bumi kita sedang hangat, sedang demam gitu ya. Nah rasanya isu tentang Avalu atau Netsing begitu ya, di mana Pak Tito juga banyak mendarami hal tersebut, itu akan bermantar sehingga kami juga membuka kesempatan kepada pihak yang bukan peserta mata kuliah ini untuk mengikuti. Demikian, semoga kita nanti bisa mengikuti dengan baik dan mendapat manfaat dari kegiatan ini. Baik, kita lanjut agenda yang pertama, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Departemen-Departemen Ekonomi Sumber dan Lingkungan, Dr. Ayar Ismail. Layar dan waktu kami persilahkan Pak Ayar. Baik, Ibu Maiti, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan. Tentunya ya, dalam kesempatan ini kita bisa hadir, meskipun pihak daring gitu pada acara IGT kami. ESL Green Talk ke-15 ini. Yang terhormat Prof. Dr. Dodi sebagai WR3 ya. Jadi, kalau di sini beliau tentu sebagai atasan saya gitu, mohon maaf Pak Dodi ini memberi sambutan duluan ya. Maksudnya kalau menurut hirarki gitu kan, Pak Dodi dulu. Tapi dalam kesempatan ini, ini acara Departemen gitu ya. Yang kami hormati, dosen-dosen Bu Meti sebagai Sekretaris Departemen dan juga sebagai PJMK Mata Kuliah Ekonomi Kehutanan ini. Bapak Ibu dosen tim pengajar dan ada di mana siswa semuanya. Tentunya wabil khusus ini Bapak Dr. Ristianto pribadi, tapi katanya panggilannya Pak Tito ya. Sebagai jabatan beliau sebagai Kasubbit Usaha Pemanfaatan Hutan Milayah II, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK. Nah, pertama-tama perkenalkan Pak, saya nama akhir Ismail mungkin sudah tahu. Pak Tito ini juga saya lihat di CP-nya itu tinggal di KRR ya Pak, jadi orang bogor juga rupanya. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk Pak Tito ini yang telah bersedia gitu ya mengisi apa sebetulnya ini adalah kuliah tamu ya untuk mata kuliah ekonomi, mata kuliah ekonomi kehutanan yang sebetulnya padahal kurikulum K2020 itu dilikvidasi ya. Jadi memang ada muncul mata kuliah-mata kuliah baru dan beberapa mata kuliah yang basisnya komoditas itu bergabung ya. Tentunya kita berharap banyak ini memberikan insight ya tentang ini judul atau tema pada hari ini adalah Afolu dan pembangunan rendah karbon, agriculture, forestry and other land use ya. Ini tentu Pak Tito nanti yang paling paham gitu ya, apa namanya banyak berkecimpung di ini. Nah sedikit saya sampaikan tentang departemen bahwa mata kuliah ini ya, mata kuliah ekonomi kehutanan ini sebetulnya diampu oleh divisi ekonomi sumber daya ya, namun karena memang di divisi ekonomi sumber daya sendiri yang mendalami tentang ekonomi kehutanan itu tidak ada, jadi diampu oleh Ibu Meti yang sebetulnya Ibu Meti ini ada di divisi ekonomi lingkungan. Terkait dengan ini perubahan iklim ya, Bapak Ibu yang tadi Ibu Meti sampaikan bahwa bumi kita sedang memanas ya. Perubahan iklim ini merupakan permasalahan yang tengah marak memang yang kita kaji, jadi fenomena perubahan iklim itu salah satu disebabkan oleh tentunya emisi, kita ketahui semua emisi gas rumah kaca ya. Dari berbagai kegiatan atau kegiatan aktivitas manusia antropogenik ya, maupun tentu ada secara alami juga tentunya. Nanti saya tidak berpanjang tentang ini gitu ya, tentu Pak Tito apa namanya yang akan ini. Terima kasih kami juga ini pada Prof. Dodi yang bersedia untuk memoderatori, kalau saya tidak berani meminta Pak Deddy untuk moderator gitu, karena ini mungkin permintaan dari rumah nih ya. Jok Pak Deddy ya. Bagi tim teaching Pak. Iya, iya, itu alasan utama juga tim teaching ya. Baik, jadi kita ketahui gas rumah kaca meranggas di atmosfer yang bisa ini berfungsi tentu menyerap radiasi infrared ya. Nah, ini tentu akan ikut menentukan suhu dari atmosfer. Nah, ini kalau kita lihat ya dari laporan IPCC, ini memprediksi misalnya pada tahun 2100 nanti itu akan terjadi peningkatan suhu global. Kalau yang saya baca itu 1,4 sampai 5,8 derajat Celcius. Mohon maaf kalau saya keliru ya. Nah, ini tentu ini menjadi hal pemikiran kita semuanya nih. Nah, di Indonesia sendiri memang ya pada waktu itu saya ingat sekali gitu di zamannya Presiden Susi Lobamang Yudhoyono. Ini mengumumkan komitmen Indonesia ini untuk menurunkan emisi GRK ini sebesar 26% pada tahun 2020 ya dengan upaya sendiri. Nah, waktu itu memang saya sendiri di beberapa pertemuan seminar itu berusaha bertanya itu angka itu dari mana gitu ya. menentukan angka 26% itu gitu. Tapi pada waktu itu dan mungkin juga kalau saya memang tidak bertanya-tanya lagi, ya itu sampai sekarang juga masih meragukan dari mana sebetulnya itu. Nah, demikian ini tentu karena ada komitmen gitu ya, dituangkan dalam peraturan perpres ya. Perpres nomor 61 ya, nomor 61 2011 pada waktu itu tentang rencana aksi nasional menurunan emisi gas rumah kaca ini ya. Yang tentunya memuat rencana kegiatan dan kebijakan pendukungnya. Dan berikutnya juga menyusul dikeluarkannya perpres nomor 71 2011 ya. Ya, tentang inventarisasi GRK ini. Nah, ini perkembangan-perkembangan ini tentunya bagaimana saat ini ya tentang avolu sendiri gitu ya. Karena ini ada di 4 ada emisi gas rumah kaca ini dihasilkan dari 4 sektor utama yaitu pertanian kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Ini yang sebenarnya avolu ya agroperestri and other land use ya. Kemudian sektor proses industri ya, sektor energi dan sektor limbah. Tapi fokus kita pada kali ini topiknya atau temanya adalah tentang avolu. Kita adik-adik mahasiswa tentunya bisa nanti lebih berdiskusi, menanyakan ya tentang hal ini ya lebih dalam lagi gitu. Karena memang tentu Pak Tito yang ada di kementerian ini tentu mempunyai data yang banyak dan juga pengalaman ya. Di berbagai tempat, berbagai lokasi karena memang setiap provinsi itu kan ini sudah membuat perda-perda tersendiri gitu ya. Terkait dengan penurunan gas rumah kaca ini ya. Itu mungkin saya tidak berpanjang lebar karena ini tentunya hal yang sangat menarik ya untuk kita kaji bersama dan kita pelajari bersama. Terutama adik-adik mahasiswa karena ini kan adalah mata kuliah, pengganti pertemuan mata kuliah sehingga ada kewajiban bagi Anda juga ya untuk mungkin membuat resume atau apa dari mata kuliah yang diwajibkan gitu ya. Dan sekali lagi ya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan, kesediaan Pak Tito untuk hadir pada kesempatan ini memberikan insight tentang APOLU ini dan tak lupa tentunya Rob Dodi sebagai moderator ya terima kasih banyak dan saya akhiri ya sambutan atau ya sedikit apa namanya pengantar dari saya tentang kuliah tamu ini Bilahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ahyar, jadi Pak Tito kami di sini memang sekarang sejak MBKM ya Pak, jadi kita menyediakan berbagai learning channel Pak buat mahasiswa kita, tidak hanya dari dosen-dosen di dalam tapi kita juga banyak mengundang praktisi, akademisi dari lain maupun apa namanya dari kementerian begitu ya Pak untuk sharing, untuk memperkaya pengetahuan dan keilmuan dari mahasiswa kami. Dan nanti apa, saya rasa beberapa teman di sini kebetulan ada yang rencana ingin penelitiannya terkait dengan karbon, begitu Pak Tito rendah karbon seperti itu, jadi mereka membutuhkan informasi-informasi terkait hal tersebut. Baik, sebelumnya jadi sudah saya perkenalkan, tadi sudah saya panggil moderator kita adalah Prof. Duduk Yudhanur Rahmat dengan narasumber Bapak Dr. Ristianto pribadi yang kami tayangkan sisi dari beliau berdua. Silahkan Panitia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! moderator dan narasumber bisa kita saksikan beliau berdua ini lulusan dari luar negeri juga, perbudik dari Jerman, Pak Tito dari Australia. kemudian beliau juga banyak berkecimpung terkait dengan climate change di mana Pak Tito kalau kita lihat di CV itu penugasan mengikuti delegasi Indonesia di UNPCC ya Pak ya? di berbagai kota itu tadi kita lihat begitu. Jadi saya rasa sangat banyak informasi akan bisa kita gali. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Duduk sebagai moderator. Silahkan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kuliah dari Pak Tito, Dr. Ristanto pribadi tentang avolu dan perubahan iklim Menurutnya seperti itu Nah sebetulnya kalau masalah perubahan iklim Tadi Bumati menyinggul, bumi menghangat dan sebagainya Bumi kita ini sudah usianya 4,5 miliar tahun ya 4,5 miliar tahun sudah mengalami berkali-kali perubahan iklim Nah apa bedanya dengan yang lalu-lalu Jadi sekarang ini kan sebetulnya sudah dalam berbagai literatur itu Kita ini diperkirakan memasuki awal periode kepunahan yang ke-6 Jadi makhluk yang ada di bumi ini Makhluk hidup dan bumi ini sudah mengalami diperkirakan Kita semua nggak ada yang persisnya tahu ya Tapi dari berbagai literatur itu sudah mengalami 5 kali periode kepunahan Jadi dari 4,5 miliar tahun umur bumi ini Sudah mengalami 5 kali periode kepunahan yang disebabkan karena berbagai hal Yang pertama itu karena pendinginan justru Bukan pemanasan Jadi bumi membeku begitu ya Kira-kira seperti itu Yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan Sehingga terjadi kepunahan yang pertama Kemudian kepunahan yang kedua itu kalau nggak salah Karena hujan meteor Yang kepunahan ketiga sampai dengan yang kelima Itu lebih banyak disebabkan karena letusan gunung berapi yang terus-menerus Dan rata-rata setiap periode kepunahan itu Memerlukan waktu lebih dari 1 juta tahun Jadi prosesnya itu lebih dari 1 juta tahun Setiap periode kepunahan Nah kepunahan yang ke-6 ini Ini yang dikhawatirkan Kepunahan yang ke-6 ini bedanya dengan periode kepunahan yang pertama sampai ke-5 Nah periode kepunahan yang ke-6 ini adalah Antropogenik gitu Atau sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor manusia Sejak adanya revolusi industri dan Bom nuklir Banyaknya uji coba nuklir dan kemudian Tentu saja revolusi industri ya Pada abad ke-18 yang menyebabkan tingginya Karbon dioksida di atmosfer ya Emisi karbon dioksida karena antropogenik Karena sebab manusia Dulu kan periode pertama sampai ke-5 ini non-antropogenik Nah periode kepunahan yang ke-6 ini Dikhawatirkan dipicu oleh Salah satunya antropogenik gitu ya Walaupun faktor alam masih ada Tetapi faktor antropogenik ini memperkuat atau mempercepat ya Apa itu periode kepunahan ini ya Sehingga dikhawatirkan tidak mencapai 1 juta tahun Sudah terjadi bencana besar kalau kita tidak melakukan upaya-upaya gitu ya Berbagai upaya untuk mencegah percepatan terjadinya percepatan periode kepunahan ya Jadi itu masalahnya ya Dan yang agak juga lebih mengkhawatirkan perubahan iklim ini yang terjadi kan sebetulnya Yang namanya perubahan iklim itu sebenarnya kan bisa menghangat bisa mendingin Ya Tapi yang berbahaya itu lebih bisa mempercepat kepunahan itu kalau terjadi fluktuasi Ya jadi kalau terjadinya itu apa dia pelan-pelan ya selama jutaan tahun pelan-pelan Biasanya makhluk hidup itu dia juga akan bisa beradaptasi ya Seperti pendinginan Kalau kita lihat di film-film gitu ya Terjadi pendinginan global masa Ice Age Sekarang pun sebetulnya kalau periodisasi kita ini masih pada periode akhir masa Ice Age sebetulnya Jadi dibandingkan suhu-suhu yang di awal-awal dulu bumi ada Ya relatif masih pada periode Ice Age yang akhir gitu ya Jadi apa kalau teman-teman geologi mengatakan ya saat inilah periode yang paling ideal untuk kehidupan manusia Hanya persoalannya apakah kemudian pemanasan global ini akan benar-benar terjadi pada satu level Yang manusia tidak bisa kemudian beradaptasi gitu ya Apalagi kalau terjadi fluktuasi Kalau terjadinya kontinu pendinginan misalnya ya Kita lihat ada mamut ya mamut itu gajah-gajah berbulu gitu ya Ini kan sebuah mekanisme adaptasi Kalau itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan makhluk hidup bisa beradaptasi ya Tetapi kalau terjadi itu adalah fluktuasi ya Itu semakin sulit makhluk hidup untuk beradaptasi dan mempercepat terjadinya periode kebunahan Itu sedikit pengantar Jadi apa itu terkait dengan gas rumah kaca kemudian pemanasan global dan sebagainya Gas rumah kaca itu pada takaran yang cukup itu juga menguntungkan sebetulnya Bumi tanpa gas rumah kaca itu suhunya kurang lebih minus 15 derajat celcius rata-rata Jadi atmosfer itu kan sebetulnya gas rumah kaca Jadi kita itu dikeling atmosfer menyebabkan suhu bumi menjadi ideal gitu ya Bumi tanpa atmosfer itu bukan makin panas Kalau mahasiswa ditanya dipikirnya tanpa atmosfer karena langsung mataharinya pangkat panas gitu ya Enggak, bumi tanpa atmosfer itu justru malah dingin ya Minus kurang lebih minus 15 derajat celcius Sehingga gas rumah kaca pada takaran yang cukup itu justru menguntungkan Tetapi kalau sesuatu itu yang berlebihan tentu saja tidak baik gitu Nah Pak Tito disini akan mencoba menyampaikan nanti bagaimana kaitannya agriculture ya Forestry dan island use ya terhadap perubahan iklim ya Dan apa kaitannya dengan ekonomi tentu saja Pak Tito nanti mudah-mudahan juga bisa menjelaskan Bagaimana upaya-upaya untuk penurunan emisi gas rumah kaca Dari sektor volu ya atau a-volu ini bisa dilakukan tanpa menyebabkan penurunan kesejahteraan Ini pertanyaan kawan-kawan di ekonomi Karena memang di berbagai literatur dan memang evidence ya Evidence di beberapa tempat di beberapa negara ya Bahkan beberapa tempat ada juga penelitian mahasiswa saya menunjukkan bahwa Upaya-upaya penurunan emisi itu hampir pasti diiringi dengan penurunan perkapita income Kalau itu tidak dilakukan secara hati-hati dan tidak secara tepat gitu ya Karena kalau kita buat regresi, korelasi itu biasanya ya Semakin tinggi emisi suatu negara itu semakin tinggi pula perkapita income-nya Ya ini kan sesuatu yang dilematis gitu Nah ini tentu saja menjadi persoalan ya di dalam ekonomi ya Di dalam ekonomi sumber daya apalagi begitu bagaimana kita bisa membangun dengan rendah emisi Tetapi pembangunan itu tetap bisa menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan Serasa demikian pengantar dari saya Silahkan Pak Tito untuk menyampaikan paparanya Mudah-mudahan nanti masih ada waktu untuk berdiskusi Rangkali 45 menit begitu ya Jadi masih ada waktu untuk berdiskusi Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Dodik Bu Meti, Pak Kade, Pak Ahyar Sekali lagi memperkenalkan saya Ristianto pribadi Dipanggilnya Tito aja Cukup Tito, boleh Mas Tito, boleh nama juga Kalau tadi Bu Meti bilang saya ada kesamaan dengan Pak Dodik Ada pembeda utamanya Bu Kalau Pak Dodik memang lulus itu memang atas upayanya sendiri Kalau saya lulus sampai S3 itu karena Pak Dodik Dan tadi apa yang disampaikan Pak Dodik Dan juga Bu Meti, Pak Ahyar Bumi menghangat Kali ini buminya belum tutup menghangat Tapi saya ini hangat nih Bu Beneran hangat ini Saya serasa lagi mau ujian tertutup oleh Pak Dodik Dan betul tadi yang disampaikan oleh Pak Dodik Jangan sampai upaya kita untuk mengendalikan perubahan iklim ini Akhirnya berdampak negatif ya terhadap ekonomi kita Kalau saya sering joking Saya lebih senangnya jangan ngomong perubahan iklim lah Mendingan kita ngomong perubahan nasib gitu ya Bagaimana kita nasib ke arah yang lebih baik Dan kalau Pak Dodik tadi menyampaikan Itu juga betul Semakin tinggi tingkat emisi sebuah negara Maka biasanya pendapatan per kapitanya juga meningkat Pun juga ada grafik yang menarik Pak Dodik Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara Ternyata semakin rendah Belief kepada Tuhan yang maha kuasanya Itu juga ada kayak gitu Baik Bapak Dodik Ibu, rekan-rekan Mohon izin Bu Meti ini angkatan berapa ya Bu? Yang mahasiswanya 46 Angkatan enggak 50 56 Pak Oh 56 Jadi semester 6 Oh 56 Beda sedikit berarti sama saya Bu Meti Beda berapa puluh? Tentu 54 kayaknya 54 54 jalan di tempat ya Pak Iya Terima kasih Baik kami mulai mohon izin share screen Boleh Melani di sub share ya? Sudah di Bisa ya? Ya bisa Silahkan Bisa terlihat Bapak Ibu, rekan-rekan Adik-adik Ya Saya hari ini bukan ahlinya Diundang Pak Dodik Karena memang Pak Dodik dengan kamu Saya ini sahabat terus Tuker-tukeran saling mengundang ya Pak Dodik Sekarang saya diundang Pak Dodik Besok saya mengundang Pak Dodik Gitu Dan Apa rekan-rekan Saya juga lulusan IPB Lulus mahasiswa Bu Meti Mahasiswanya Pak Dodik Saya Ini pada nulis nomor Mahasiswanya kan Saya juga masih ingat Saya itu E03497040 Nah itu kode mahasiswa saya yang kata 34 Atau kuliah tahun 97 Dan tadi Rekan-rekan Ini kami mulai slide-nya disini Kalau rekan-rekan ingin Mendapatkan dokumen secara utuh Disini di materi saya nanti bisa di share oleh Bu Meti ya Kepada teman-teman adik-adik Itu ada dokumen utuhnya Terkait dengan dokumen Rencana operasional Indonesia Formenet Singh 2030 Siapa tahu nanti ada yang tertarik Untuk membuat Apa Penelitian Atau minimum Itu tadi Ada tugasnya dari Bu Meti dan Pak Kadep Membuat resume ya Yang lebih komprehensif Kalau bisa Apa namanya Melihat lagi dari dokumennya saja sekalian Yang utuh Dan kuliah hari ini Sebetulnya Topiknya adalah Afulu dan pembangunan rendah karbon Tetapi pada kesempatan siang hari ini Kami Lebih banyak Akan membahas Atau menyampaikan informasi Mengenai Indonesia Formenet Singh 2030 A-nya mana ya Oh A-nya nanti saya jelaskan A-nya lagi ada di mana Yang jelas Tujuh topiknya dari paparan kami Paparan saya disini adalah Tentang Indonesia Formenet Singh 2030 Nah Teman-teman Adik-adik Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dodik Ya memang Bumi ini sudah Lima kali masa kepunahan gitu ya Dan kita sekarang Entah ya Entah Gak tahu ini lagi Warming Kalau secara statistik Ini disebutnya Global warming Menghangat ya Tapi juga tidak menutup kemungkinan Ternyata 20 tahun yang akan datang Mendingin Karena ini cycle Sebuah cycle yang panjang Makanya nanti mungkin Pak Dodik itu bisa membuat Quiz ya Agumeti Apa bedanya suhu Sama iklim Pada akhir adalah Bagaimana kita melihat Perspektif sebuah permasalahan Jadi Kalau hari ini Yang kita bilang benar Bisa jadi Nanti suatu saat Dibilang salah Tergantung sudut pandang Tergantung perspektifnya Mau dekat zoom in Atau zoom out Dari agak jauh Jadi ini Penyebab emisi Rakin teman-teman Di Angkatan 56 ini Sudah sering Mengenai Mendengar Mengenai masalah Perubahan iklim Nah yang jelas Dari kami Dari pemerintah Perubahan iklim ini Tadi juga Sama seperti yang disampaikan Oleh Pak Dodik Yang bahaya itu Yang fluktuatif Nah fluktuatif itu Yaitu ada anomali-anomali Yang biasanya tidak terjadi Tapi tiba-tiba terjadi Itu yang bahaya Kemudian Makanya itu Kemudian kita sebutnya adalah Bencana Kalau kita sudah bisa menduga Namanya bukan bencana Itu kita membiarkan sesuatu terjadi Nah bencana ini Biasanya memang kita sudah Kita tidak bisa menduga-duga Terjadinya bencana Makanya sekarang Dunia kita Bumi kita menghangat Itu banyak Bencana ya Aanyak anomali-anomali Termasuk juga nanti Pada akhirnya adalah Impact terhadap Keamanan Masyarakat Keselamatan masyarakat Dan juga kesehatan masyarakat Dan pemerintah Indonesia Dalam hal ini Tentu kita tidak ingin Berleha-leha Santai aja Tenang aja Perubahan iklim itu Boong kok Hoax kok Tapi ya Jangan sampai kita nanti rugi sendiri Ah tenang-tenang aja Tentunya kita cilaka Sendirian kan repot Dan kalau kami Dari sudut pandang Orang lingkungan hidup Dan kehutanan Climate change itu Ya itu Mungkin kalau bicara The world is Apa Bumi kita menghangat itu Masalah satu dunia Tapi kalau Proses itu Kemudian terjadi Anomali Dan terjadi bencana Yang dimasalah itu Kita duluan Bukan siapa-siapa Yang kalau kebanjiran Duluan kena Itu ya kita Orang Indonesia Orang yang ada Di sekitar sungai Yang duluan kena Bukan orang Amerika Jadi Ini bukan Buat siapa-siapa dulu Yang pasti Kita berdo something itu Khususnya Untuk kita sendiri Ya kebetulan Saya sudah punya anak Saya juga pengen Anak saya Tidak ada masalah Dalam hidupnya nanti Bukan cucu saya juga Biar tidak ada masalah Kalau bisa kita Mulai selesaikan hari ini Kenapa tidak Kenapa harus menunggu Di masa yang akan datang Teman-teman Adik-adik Berbicara tentang Climate Change Pengendalian perubahan iklim Tadi Pak Kadep Sudah menyampaikan Kita berstatement Pledging Voluntarily Secara sukarela Kita berkomitmen Sejak jamannya Pak Presiden SBY Kemudian Angkanya 26% Pengurangan emisi GRK-nya Up to 41% Kemudian pada tahun 2015 Yang terlalu Bapak Presiden Jokowi Dodo Meningkatkan ambisi Indonesia Untuk penurunan emisi Gas rumah kaca Menjadi angkanya Yang teman-teman Kita semua sudah ketahui Angkanya menjadi 29% Ya Dengan upaya sendiri Dan 41% Dengan dukungan Internasional Berlanjut Bu Menteri LHK Bu Menteri saya Apa namanya Mengakui Paris Agreement Yang kemudian Ditandakan juga Dengan merapitikasinya Di dalam negeri Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Dari situ Kita juga Telah Men-submit Tahun itu juga NDC National Determined Contribution Indonesia yang pertama Di tahun 2016 Terus Hingga yang terakhir Di tahun 2021 Bulan Juli Indonesia Kembali menyampaikan Updated Yang terupdate Mengenai NDC Atau Nationally Determined Contribution Dari Utubik Indonesia Serta Kita juga Menyampaikan Kepada Sekretariat UNFCCC United Nations Prevert Prevention On Climate Change Mengenai dokumen Yang diistilahkan LTS LCCR Long Term Strategy For Low Carbon And Climate Resilience 2050 Disini kita Cita-citanya Menuju Net Zero Emission In 2060 Or sooner Atau Lebih cepat Dari 2060 Nah ini Disampaikan juga Hampir bersamaan Dengan NDC Dan disampaikan Kepada Sekretariat UNFCCC Sebelum diselenggarakannya Conference of the Parties Atau COP Ya Hajatan terbesarnya Dunia Untuk Perubahan Pimpin Yang tahun lalu Diselenggarakan Di November Di Kota Glasgow Inggris Nah Ini Yang disebut NDC Bapak Ibu Rekan-rekan Adik-adik Avolu Jadi Dari NDC Yang disampaikan oleh Indonesia Yang terlalu ratifikasi juga Oleh Indonesia Ini ada Perhitungannya Untuk Emisi dari masing-masing sektor Ada sektor Energi Ada sektor Limbah Ada sektor Industri IPPU ini Industri Dan ini ada sektor Kalau digabung Adalah Namanya Avolu Agriculture Forestry And Other Land Use Nah Dari Kelima Sektor ini Yang terbesar Diharapkan Berkontribusi Terhadap penurunan Emisi gas rumah kaca Itu adalah Sektor Volu Forestry And Other Land Use Dari skenario ini Dari angka 29% Itu ada 17,2% Itu Dikontribusikan Dari sektor Volu Forestry Kehutanan Dan Pergunaan Lainnya Sementara Apolo Memang Dari Trajektorinya Emisi ini Tidak terlalu Besar Di Angka 0,32% Dan ranking Kedua terbesar Itu adalah Sektor Energi Nah Untuk Sektor Volu Sendiri Kontribusi Yang diharapkan Itu Hampir 60% 60% Terhadap Upaya Penurunan Emisi gas rumah kaca Dari Indonesia Nah Ini tentunya Tidak bisa Main-main Dan Apa namanya Ini memang Harus digarap serius Serta Tidak hanya Mengandalkan Upaya Dari pemerintah Saja Tentunya Memperlukan Dari para pihak Lanjut Kemudian Juli tadi Tadi Saya sudah Sampaikan Kita telah Men-submit Indonesia LPS LCCR Long Term Strategy Low Carbon Climate Resilience Di sini Ada 3 skenario Di dalam dokumen tersebut Ada CPOS Ada Transitional Ada LCCP Untuk CPOS Ini sebetulnya Skenario Yang seperti Tadi Yang angka 29% Nah Skenarinya Itu ini CPOS Lanjutan Dari Komitmen NDC Nah Di LTS LCCR Ini Indonesia Menyampaikan Ingin meningkatkan Ambisinya Untuk penurunan emisi Gas rumah kaca Ya Khususnya Di skenario Di LCCP Sehingga Diharapkan Coba Kalau kita bandingkan Di sini Di tahun 2030 Ini warna hijau Polu Tahun 2030 Kalau di skenario Yang angka 29.41% Ini angkanya Kita masih Mengemisi Sektor yang masih Mengemisi Di 2030 Tetapi Kemudian Dengan skenario LTS Yang dipilih Kita nanti Menurut Follow Netsing Itu adalah LCCP Ini di tahun 2030 Dia sudah Minus Nah ini Yang namanya Indonesia kemudian Menyampaikan Kepada dunia Bahwa Indonesia Sekarang Meningkatkan Ambisinya Khususnya dari Sektor Follow Untuk bisa Mencapai posisi Netsing Di tahun 2030 Netsing ini Emisinya Emisi Yang di Sektor Kehutanan Atau Follow Ini Harapannya itu Sudah minus Kondisinya Artinya Dia menyerapnya Lebih besar Dibanding emisi Yang dihasilkan Oleh sektor Tersebut Nah ini Tadi Perjalanannya Nah sehingga Akhirnya Di Tanggal 24 Februari 2022 Pemerintah Dalam hal ini Kementerian Keputusan Hidup Dan Kehutanan Mewujudkan Komitmennya Mekonkritkan Komitmennya Yang tadinya Sampai dokumen LTS LCCR Tadi Dituangkan Dalam dokumen Yang disebut Indonesia Forestry And Other Land Use Atau Follow Netsing 2030 Nah Kalau di Keputusan Menteri Al-Hakanya Ditambahin Kata-kata Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Tapi Kami Selalu Mempromosikan Agar Lebih mudah Diingat Itu adalah Indonesia Forestry And Other Land Use Atau Indonesia Forenancing 2030 Buat mudah Diingat Dan Kami juga Hari ini Tadi pagi Kami Kalau siang ini Dengan teman-teman Mahasiswa Tadi pagi Kami Cuap-cuapnya Dengan Teman-teman Dari Kamar dagang Industri Indonesia Kadin Nah Itu Apa namanya Selalu kami Mempromosikan Dan Untuk mudah Lebih mudah Diingat saja Dengan istilah Indonesia Forestry Atau Indonesia Forenancing 2030 Nah Apa yang Kami kembangkan Bahwa Indonesia Forenancing 2030 Ini Tentunya Tidak Asal-asalan Tadi Pak Siapa namanya Pak Pak Kadep Pak Akyat Menanyakan Angkanya Dari mana Angkanya Dari mana Yang jelas Ada Justifikasi Professional Judgment Kalau kata Bapak Ibu Dosen Itu Professional Judgment Expertise Judgment Bahwa Selama 7 tahun Terakhir Sudah banyak Sekali Upaya-upaya Korektif Yang dilakukan Sektor Bukanan Sampai Dengan Salah satu Indikatornya Adanya Penurunan Laju Deforestasi Dan Degradasi Bukan Lahan Walaupun Ini Masih Debate Tapi Angka Angka Menunjukkan Bahwa Itulah Yang Terjadi Kita Alhamdulillah Dengan Kondisi Yang Lebih Baik Kebakaran Tidak Sehebat Yang Lalu-lalu Walaupun Memang Tertolong Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Tetapi Saya Yakin Teman-teman Saya Tidak Hanya Dari Kementerian LHK Terutama Luar Biasa Kerja Kerasa Dari TNI Polri Yang Mengawal Jangan Sampai Adanya Terjadinya Asap Yang Bisa Menimbulkan Kebakaran Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Lebih Besar Lagi Nah Ini Nanti Bisa Dibaca Lanjut Kemudian Saya Memperkenalkan Indonesia For Let's 2030 Jadi Selain Tadi Komitmen Komitmen Indonesia Kepada Dunia Internasional Ini Juga Sebagai Apa Namanya Tindak Lanjut Dari Terbitat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Diterpet Secara Nasional Atau NDC Dan Pengendalian Emisi GRK Dalam Pembangunan Nasional Nah Disini Ada Apa Magnatnya Untuk Didukung Dengan Kegiatan Utama Adalah Melalui Follow Netsing 2030 Dan Kami Di Dokumen Ini Sudah Didetailkan Sesukup Operasional Dan Namun Tetap Kami Sangat Mengadari Bahwa Bagaimanapun Ini adalah Dokumennya Buatan Manusia Bukan Buatannya Tuhan Hingga Memang Pasti Ada Saat Nanti Kita Perlu Refinement Adjustment Atau Penyempuran Penyempuran Yang Diperlukan Dan Tentunya Nanti Masukan Dari Teman-teman Yang Melakukan Penelitian Bapak Ibu Dari Akademisi Tentunya Kami Harapkan Dalam Konteks Tidak Hanya Untuk Apa Namanya Hanya Sebatas Mengomentari Dokumen Tapi Dalam Konteks Yang Lebih Besar Lagi Bagaimana Memastikan Kita Rakyat Indonesia Selamat Dari Bencana Iklim Dengan Berbagai Perbaikan Yang Akan Kita Kerjakan Khususnya Di Sektor FOLU Sektor Kehutana Dan Kehutanan Nah Bapak Ibu Rekan-rekan Teman-teman Mahasiswa Jadi Indonesia Full Rensing 2030 Ini Modal Utama Dasar Pijakannya Kami Selalu Menyampaikan Ini Disampaikan Oleh Pimpinan Kami Ibu Menteri LHK Ibu Siti Murbaya Ada Tiga Dasar Pijakan Yang Harus Kami Kerjakan Kami Siapkan Agar Memastikan Implementasi Dari Indonesia Full Netsing Netsing 2030 2030 Ini Yang Pertama Adalah Sustainable Forest Management Pengelolaan Hutan Nestari Kemudian Yang Kedua Adalah Environmental Governance Dua Ini Sudah Tentunya Kami Tidak Modal Nol Sudah Berjalan Sekian Puluh Tahun Ini Dan Yang Ketiga Ini Yang Kami Siapkan Mengenai Dengan Carbon Governance Dan Ini Yang Harus Menjadi PR Khususnya Dari Kami Kementerian Selaku Koordinator Pembangunan Sektor Mingguan Hidup Dan Kehutanan Indonesia Full Netsing 2030 Ruang Lingkupnya Ada Beberapa Ada Beberapa Ruang Lingkupnya Ada 15 Ya Dimulai Dari Aksi Mitigasi Untuk Terkait Dengan Pengulangan Laju Deforestasi Lahan Mineral Untuk Lahan Gambung Dan Mangrove Sampai Dengan Yang Ke-15 Ini Terkait Dengan Pengawasan Dan Law Enforcement Dalam Mendukung Pendidikan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Serta Disini Mungkin Saya Perlu Bedakan Sedikit Disini Ada Nomor 7 Dan 8 Rehabilitasi Dengan Rotasi Dan Ada Rehabilitasi Non-Rotasi Pembeda Sederhananya Adalah Kalau Rehabilitasi Rotasi Ini Ada Sebuah Waktu Yang Akan Kita Ekstraksi Kayunya Atau Kita Tebang Kita Tanam Ada Suatu Saat Kita Tebang Kita Manfaatkan Kayunya Sementara Untuk Rehabilitasi Non-Rotasi Ini Kita Melakukan Penanaman Tetapi Kita Tidak Melakukan Penebangan Atau Tidak Kita Manfaatkan Kayunya Nah Ini Biasanya Kalau Non-Rotasi Ini Dilakukan Pada Daerah-Daerah Dalam Konteks Untuk Meningkatkan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Dan Juga Kaitan Dengan Tata Air Fungsi Hutan Sebagai Tata Air Nah Follnetsing Memiliki Beberapa Tujuan Yang Pertama Memantapkan Kebijakan Dan Implementasi Kerja Untuk Mencapai Follnetsing Terti Dengan Langkah-langkah Yang Sistematis Dan Terukur Kemudian Kita Juga Bertujuan Dari Dokumen Ini Menentak Rejana Operasional Kerja Aksi Penurunan Emisi Dan Ini Banyak PR-nya Termasuk Kami Juga Kemarin Dengan Prof. Dordik Menyiapkan Berbagai Dokumen Standard Atau Manual Untuk Memastikan Seluruh Aktivitas Dalam Konteks Implementasi Follnetsing Itu Dapat Terlaksana Dengan Baik Dan Tidak Jadi Kami Tidak Ingin Nanti Melaksanakannya Itu Menjadi Seperti Menipu Lawan Dan Kawan Itu Jangan Sampai Seperti Itu Dan Hingga Tujuan Ini Ada Beberapa Sampai Dengan Memastikan Bahwa Follnetsing Ini Merupakan Langkah Penopak Utama Program Menjadi Penopak Utama Dan Pemimpin LHK Sudah Memberikan Arahan Bahwa Seluruh S1 Untuk Mulai Mereview Ulang Struktur Rencana Kerja Programnya Memastikan Seluruhnya Bisa Mendukung Implementasi Follnetsing 2030 Tetapi Perlu juga Kami Sampaikan Bahwa Sebetulnya Kalau kami Di Sebagai Rimbawan Forester Tidak Ada Hal Yang Baru Di Follnetsing 2030 Seluruh Aktivitas Sudah Pernah Kami Kerjakan Hanya Ini Kaitan Dengan Yang Nomor Satu Jadi Langkah Langkah Lebih Sistematis Dan Terukur Sasarannya Target Utamanya Adalah Menurun Tercapainya Tingkat Emisi Gas rumah Kaca Dari Sektor Cepat Cepat Tepat Cepat Tepat 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 Nah ini Harapannya Nanti Ketika Ini Tercapai Kedepannya Juga Sektor Follow Ini Juga Dapat Dapat Mendukung Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Di Sektor Yang Lainnya Nah ini Skenarionya Trajektorinya Ini Yang NDC CM1 Yang Tadi Istilahnya Tukol DLTS CPOS Ini Seperti Ini Seluruh Untuk Yang Kehutanan Dan Nanti Kita Lebih Banyak Contoh Ini Kita Harus Memastikan 2030 Ini Tidak Ada Lagi Kebakaran Gambut Karena Ini Sumber Salah Satu Sumber Emisi Terbesar Terus Kemudian Walaupun Nanti 2030 Masih Ada Dekomposisi Gambut Di skenario Kami Tetapi Besarnya Sudah Menurun Dan Apa Namanya Ini Semua Tentunya Menjadi Sebuah Upaya Bersama Antara Pemerintah Dan Bersama Para Pihak Termasuk Akademisi Nah Bapak Ibu Rekan-rekan Adik-adik Jadi Sektor Follow Ini Nah Ini Ada A-nya Lagi Ya A Volume Agri Warna Kuning Jadi Di Indonesia Itu Diproyeksikan Picking Emission Atau Emisi Tingkat Emisi Tertingginya Itu Akan Terjadi Di 2030 Karena Bagaimanapun Kita Negara Berkembang Tidak Mungkin Kita Dilarang Ini Dilarang Itu Gak Bisa Ngapain Susah Tapi Nanti Di 2030 Perhitungannya Adalah Satu-satunya Sektor Yang Sudah Bisa Netsing Itu Hanyalah Sektor Kehutanan Atau Follow Ini ya Forestry and Underland Use Ini warna Ijo Dia sudah Minus Sementara Sektor Lainnya Dia Masih Positif Emisinya Belum Bisa Menyerap Emisi Termasuk Sektor Agriculture Dan Apa Namanya Tidak Apa Kalau Follow Ini Nantikan Forester Limbawan Yang Punya 63% Daratan Indonesia Ini Kawasan Hutan Itu Ya Memang Sudah Semestinya Berkontribusi Terhadap Bangsa Ini Salah Satunya Itu Berkontribusi Terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Nah Berbicara Volu Forestry Tentunya Dalam Konteks Penyerapan Emisi GRK Itu Tidak Hanya Mengandalkan Kepada Kawasan Hutan Negara Jadi Yang Namanya Hutan Negara Itu Di Indonesia Ini Hanya Ada Dua Tipologi Hutan Kecamatanya Kami Ada Kawasan Hutan Negara Dan Ada Areal Di Luar Kawasan Hutan Negara Istilah Itu APL Areal Penggunaan Lainnya Termasuk Rumahnya Saya Rumahnya Teman-teman Itu Di Areal APL Nah Dari 120 Juta Hektar Kawasan Hutan Di Daratan Itu Ada 31 Juta Yang Tidak Berpenutupan Hutan Areal Yang Tidak Berpenutupan Hutan Sekitar 60-an Juta Hektar Itu Berpenutupan Hutan Nah Dari 60 Sekitar 60 Juta Hektar Ada 30 Juta Hektarnya Itu Apa Dari Apa Ada Sebagiannya Itu Berada Di Tidak Di Kawasan Hutan Negara Itu Berada Di Areal Pemuda Lainnya Nah Ini Juga Menjadi Perhitungan Dari Sektor Vulu Karena Indonesia Kita Dipantau Tidak Hanya Kawasan Hutan Negara Tapi Seluruh Daratan Indonesia Ini Kalau Ada Terjadi Perubahan Penutupan Lahan Itu Akan Dipantau Oleh Masyarakat Internasional Dan Sekarang Nggak Bisa Boong-boongan Kalau Zaman Dulu Mungkin Bisa Oh Mas Tito Boong Aja Tuh Pakai Datanya Sendiri Kan Yang Punya Data Cuma Mas Tito Tapi Hari Ini Teman-teman Sudah Bisa Mengakses Datanya Kalau Nggak Percaya Dengan KLHK Silahkan Kita Samakan Gitu Ya Apa Namanya Dan Kami Udah Nggak Mungkin Hari Untuk Tutupi Tutupi Informasi Itu Susah Karena Banyak Sekali Dengan Kemanjuan Teknologi Informasi Yang Mungkin 20 Tahun Lalu 30 Tahun Lalu Sifat Rahasia Hari Ini Barang Publik Barang Yang Sangat Resolusi Tinggi Ada Google Strip View Ketahuan Itu Rumahnya Mas Tito Ternyata Rubutnya Nggak Dipotong Itu Bisa Jadi Ketahuan Walaupun Datanya Mungkin Tidak Real Time Nah Itu Jadi Pertanian Juga Ini Tentunya Kita Akan Memerlukan Peranan Dari Pertanian Karena Memang Saat Ini Yang Dilaporkan Ini Kemarin Dengan Pak Doli Juga Ini Di Emisi Pertanian Sektor Pertanian Saat Ini Yang Dilaporkan Itu Yang Pertama Itu Emisinya Ternak Sendawa Dan Kotoran Itu Kan Metan Terus Kemudian Juga Ada Metan Padi Pungguna Kupuk Dan Sebagainya Ini Tentunya Masih Menyambung Dengan Apa Yang Tugas Kami Di Kementerian LHK Tetapi Nanti Lebih Eksekutor Ada Dua Aktor Utama Yang Pertama Adalah Kementerian Pertanian Dan Juga Yang Kedua Pemerintah Daerah Karena Arealnya Itu Nanti Sudah Banyaknya Di luar Kewenangan Dari Kementerian LHK Tapi Tentu Tentu Kami Sebagian Nasional Focal Poin Untuk Isu Pengendalian Perubahan Iklim Tentu Akan Berkerja Bersama Dengan Rekadakan Yang Lain Tapi Yaitu Dari Kementerian Pertanian Kan Kami Kontribusinya Ke NDC Hanya 0,3% Kecil Kalau Dibanggil Kehutanan 17% Yaudah Kehutanan Aja Dulu Dek Kerjain Baru Nanti Kami Yusul Yang Pertanian Nah Dan Untuk Menyusun Indonesia Full Netsing Ini Ada Peta Spasialnya Dan Ada Tiga Peta Utama Yang Dibangun Yang Pertama Itu Peta Indeks Bio Fisik Yang Kedua Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lidungan Ini Yang Juga Kami Sampaikan Bahwa Ini Bisa Sangat Jadi Nanti Suatu Saat Nanti Kita Sempurna Kembali Dan Bisa Jadi Kelaahan Kami Ini Tidak 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 Terlalu Akurat Tetapi Inilah Yang Kami Miliki Hari Semua Jenis Peta Tematik Spasial Yang Kami Miliki Bahkan Mitra-mitra Kami Miliki Sudah Dikeluarkan Semua Itu Ya Sehingga Kami Membuat Sebuah Modeling Dan Seperti Ini Modelingnya Sehingga Nanti Kita Menentukan Prioritas Lokasi Dengan Berbagai Seri Parameter Nah Ini Sehingga Menentukan Lokasi Kenapa Menentukan Lekasi Karena Kita Harus Kalau Kita Punya Resource Terbatas Resource Macem-macem Resource Anggaran Resource Waktu Resource Human Resource Teknologi Dan Sebagainya Tentunya Kita Harus Membuat Prioritas Lokasi Ini Dari Petah Tipologi Ada Tiga Ini Ada Tiga Tematik Ini Dikembangkan Kemudian Nanti Menjadi Hitungan Hasil Perhitungan Untuk Menentukan Prioritas Lokasi Nah Teman-teman Adik-edik Mahasiswa Dari Hasil Telah Spasial Kami Di Indonesia Ini Ada Tersebar Ya Tapi Yang Terbesar Itu Fokus Utama Kami Ini Adalah Sementara Ini Yang harus Dikejar Duluan Adalah Yang pertama Pulau Sumatra Kemudian Yang kedua Itu adalah Pulau Kalimantan Dan Di Papua Untuk berbagi Aksi Aksi Mitigasi Terkait Dengan Pemurunan Emisi GRK Di Sektor Full Untuk Mencapai Full Netsing 2030 Nah Ini Target-targetnya Kegiatan Aksinya Beserta Targetnya Ini Kita Bandungkan Ya Ini Kalau Ini MBC Yang Angkanya 29% Totalnya Nah LTS LCCP Ini adalah Targetnya Full Netsing 2030 Contoh In total Kalau pakai Untuk Deforestasi Di lahan mineral Lahan tanah Biasa Ini Kita punya Plafon Itu sekitar 6 juta 5,7 juta Untuk Apa namanya Untuk Terjadinya Deforestasi Mineral Tetapi Kalau kita Mencapai Full Netsing Maka Targetnya itu Harus Lebih ambisius Lagi Makanya Kita hanya Punya Plafon Untuk Terjadinya Deforestasi Itu Hanya 3,3 Juta Hektare Dan Ini Sekarang Ya Hampir Tekor Bandar Sebetulnya Sehingga Nanti Solusi Salah satu Solusi Kuat Yang harus Djalankan Itu adalah Bagaimana Meningkatkan Pembangunan Target Pembangunan Hukan Tanaman Industri Nah Ini Di Volunet Si juga Sudah Dibagi Preselan Satu Target Targetnya Sudah Clear Dan Kami Di Direktur General PHL Ini Salah Satu Yang memiliki Target Terbesar Untuk Pencapaian Target Volunet Sing 2030 Kebijakan 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 Umumnya Untuk Menuju Volunet Sing Ini Mulai dari Prakondisi Kawasan Hutan Memperkalkan Hutan Alam Yang Tersisa Mendorong Terjadinya Tergenerasi Alam Yang Terdegradasi Efisiensi Penggunaan Lahan Dan Optimasi Yang Tidak Produktif Akselerasi Penyerapan Karbon Pengembangan Kebijakan Fiskal Untuk Sepertor Volu Law Enforcement Serta Penguatan Basis Data Sepertor Volu Ini Beberapa Contoh Kebijakan Umum Saja Dan Ini Untuk Yang Kuncinya Nah Ini Tentunya Tadi Disampaikan Oleh Pak Profesor Dodik Tentunya Kita Ada Beberapa Kegiatan Program Kebijakan Yang Kita Coba Dorong Juga Selain Untuk Dalam Konteks Penduruan Emisi Gas Rumah Kaca Juga Dalam Konteks Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Atau Khususnya Di Sekitar Kawasan Hutan Ya Melihat Penggabungan Sosial Yang Memulai Usaha Kehutanan Dan Lain Sebagainya Ini Contoh Saja Untuk Kebijakan Kunci Yang Ada Di Sektor Atau Di Bidang Puan Hidup Dan Kehutanan Yang Akan Kita Kembangkan Dalam Rangka Implementasi Polu Netsing 2030 Nah Tadi Ada Sebut-sebut Juga Mangrove Jadi Sementara Kami Untuk Mangrove Ini Belum Dihitung Di Dalam Rencana Operasional Polu Netsing 2030 Ini Belum Menghitung Potensi Penyerapan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Ekosistem Mangrove Karena Ini Masih Banyak Hal-hal Yang Harus Didiskusikan Lebih Lanjut Dan Tentunya Ketika Mangrove Ini Dimasukkan Dalam Perhitungan Penurunan Emisi GRK Ini Pasti Akan Membantu Apa Namanya Akan Bisa Jadi Membantu Atau Bisa Jadi Memberatkan Apa Yang Sudah Dihitung Di Dalam Forum Netsing 2030 Tapi Nanti Tentunya Ini Kami Saat Ini Dari Kementerian LHK Kementerian KKP Sedang Berkolaborasi Untuk Bagaimana Potensi Blue Carbon Ini Di Dalam Upaya Penderungan Emisi Gas Rumah Kaca Di Indonesia Berbicara Itu Kami Dari Dekter Jenderal Pengelang Utara Lestari Pasca Diberlakukan Undang Nomor 11 Tahun 2030 Tentang Cipta Kerja Kami Melaksanakan Atau Melakukan Rekonfigurasi Pengusahaan Hutan Dulu Kita Memandang Hutan Itu Dari Khususnya Dari Tempat Kami Karena Kami Menangani Perinci Usaha Ini Hanya Memandang Hutan Itu Sebagai Penghasil Kayu Produsen Kayu Tetapi Mandat Undang Nomor 11 2020 Ini Adalah Bagaimana Memandang Hutan Sebagai Suatu Kesatuan Ekosistem Melalui Pendekatan Landscape Based Management Diharapkan Bisa Mewujudkan Hutan Sebagai Suatu Apa Ya Wadah Yang Berusaha Ekologically Sustainable Sosially Acceptable Dan Economically Visible Tentunya Ini Akan Terwujud Ada Tiga Tata Kelola Yang Harus Kita Torong Di Kesempurnakan Atau Di Kembangkan Lebih Lanjut Mulai Dari Kelola Sosial Kelola Wikuman Dan Kelola Ekonomi Nah Ini Termasuk Bagi Kelola Ekonomi Ini Bagaimana Kami Direkturat Jenderal PHL Ini Tidak Lagi Perizinan Itu Hanya Berdasarkan Satu Komoditi Tapi Kami Mewajibkan Seluruh Pemohon Izin Ataupun Yang Sudah Existing Minimal Melaksanakan Dua Kegiatan Usaha Jadi Bisa Saja Dia Pemanfaatan Kayu Usaha Yang Satunya Lagi Adalah Pemanfaatan Wisata Alam Misalnya Atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan Jadi Tidak Lagi Hanya Single Product Dan Ini Juga Termasuk Mudah-mudahan Menjadi Solusi Ketika Pemegang Pemegang Izin Atau Konsesi Di Kawasan Hutan Lumi Pemerlukan Sebuah Program Dalam Konteks Pengembangan Pemberian Masyarakat Di Lokasi Konsesinya Nah Dan Direktur General PHL Dengan Struktur Organisasi Kementerian Laka Yang Baru Dulunya Kami Hanya Fokusnya Hutan Produksi Sekarang Kami Juga Fokus Di Hutan Limpun In total Sekitar 97 Juta Hektar Atau Sekitar 80% Dari Kawasan Hutan Negara Dini Di Bawah Koordinasi Direktur Jenderal Kolon Nesari Dua-duanya Ini Sama-sama Multi Usaha Kehutanan Hanya Pembedanya Adalah Hutan Rindung Ini Tidak Ada Kegiatan Pemanfaatan Kayu Atau Pemurutan Hasil Hutan Kayu Nah Itu Saja Pembedanya Sisanya Hampir Sama Ya Karena Kita Udah Mengerapkan Konsep Multi Usaha Hutan Nah Ini PR kami 67 Juta Hutan Produksi Dan Hampir 30 Juta Hutan Lindung PR yang Besar Apa Namanya Direktur General Kami Dan Kami Sangat Memang Mendukungkan Dukungan Para Pihak Khusususnya Pemerintah Daerah Dini Akademi Misi Dan Non Government Heter Lainnya Nah Polon Nesing 2030 Kami Perlu 204 Triliun Itu Hitungannya Estimasinya Dan Sementara Yang Berketahuan Paling Berhantar Dari Anggaran APBN Itu Hanya Bisa Supporting Sekitar 10% Itu Pun Kalau Anggaran APBN Itu Tepat Sasaran Memang Betul-betul Untuk Dalam Rangka Ini Kegiatan Kegiatan Ini Melalui Dioforest Lamin Restorasi Lamput Ini Pekerjaan Besar Dan Dari Mana Duitnya Nah Harapannya Ini Melalui Berbagai Macam Skema Nah Ini Pak Profesor Dodik Ini Yang Jauh Lebih Fasih Bicaranya Dibanding Saya Mungkin Nanti Pak Dodik Bisa Menambahkan Lebih Lanjut Menjelas Ini Sementara Ada Tiga Mekanisme Carbon Market Dan Result Best Payment Lalu Skema Red Plus Dan Saat Ini Kementerian LAK Sedang Dalam Proses Penyelesaian Tiga Peraturan Menteri LAK Dalam Rangka Menurunkan Atau Menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Nah Ini Skemanya Jadi Yang Pertama Kami Sedang Dalam Proses Penyusunan Peraturan Menteri LAK Tentang MBC Yang Kedua Peraturan Menteri LAK Tentang Nilai Ekonomi Karbon Di Kutanan Yang Ketiga Peraturan Menteri LAK Tentang Ini Yang Bukti Satu Ini Bagaimana Perdagangan Karbon Di Sektor Kutanan Di Kawasan Hutan Dan Ini Arahan Ibu Menteri LAK Menegang Harus Bisa Selesai Di Tahun 2022 Ini Polonet Sing 2030 Secara Garis Besar Dari Kami Dari PLAK Tentunya Tidak Bisa Ujuk Bisa Jalan Kami Bagi Menjadi Tiga Fase Besar Yang Pertama Prakondisi Harapan Di Tahun 2022 Ini Nanti Sampai Akhir 2022 Ini Banyak PR Yang Harus Dikerjakan Termasuk Kami Mohon Bantuan Dari Teman-teman Pertuan Bogor Disini Ada Pak Dodik Yang Akan Selalu Berinteraksi Intensif Dengan Kami Dari Kementer AK Kemudian Di 2022 Ke 2004 Itu Aktualisasinya Kita Punya Waktu Dua Tahun Di Kabinet Yang Sekarang Dan Nanti Harapannya Dengan Hukum Pemerintahan Yang Baru 2025 Nanti Ini Fase Akselerasi Karena Kita Sudah Tereror Sampai 2024 Dan Gaspol Tahun 2025 2030 Nah Ini Apa Namanya PR-PRnya Yang Dalam Kondisinya Kita Kerjakan Manual Standard Rencana Kerja Dan Sebagainya Termasuk Juga Bagaimana Kita Berkomunikasi Kepada Publik Untuk Mendukung Informekasi Kondensi 2030 Nah Bapak Ibu Rekan Rekan Adik Adik Mahasiswa Sebagai Penutup Penyampaian Informasi Dari Kami Intinya Kami Sampaikan Kembali Bahwa Fulencing 2030 Ini Tidak Ada Yang Baru Ini Adik Business As usual Sektor Kewutanan Tetapi Kesempatan Ini Kita Gunakan Untuk Lebih Menstrukturkan Mensistematiskan Dan Memasifkan Aktiviti Sektor Kewutanan Jadi Intinya Fulencing Ini Bagaimana Kita Rebranding Program Pergiatan Sektor Kewutanan Agar Lebih Dikenal Oleh Publik Tidak Hanya Di Inkat Lokal Nasional Regional Bahkan Di Internasional Kemudian Yang Kedua Ini Adalah Kali Pertamanya Sektor Kewutanan Memiliki Target Kerja Yang Memiliki Satuan volume Yang Sama Yaitu Satuan Volume Con CO2 Equivalent Dengan Angka Minus 140 Juta Dan Ini Akan Menjadi Pihar Kita Bersama Dan Nanti Kami Tentunya Akan Menyiapkan Bagaimana Menkoreversi Seluruh Aktivitas Di Sektor Kewutanan Menjadi Apa Namanya Menjadi Satuan Volume Con CO2 Equivalent Dan Yang Terakhir Menyampaikan Kembali Arahan Dari Pimpinan Dari Alaka Bahwa Pijakan Dasar Modalitas Utama Untuk Mengimplementasikan Pollonizing 2030 Adalah Ada Tiga Yaitu Sustainable Forest Governance Management Yang Kedua Environmental Governance Dan Yang Ketiga Adalah Carbon Governance Demikian Pak Dodik Yang Bisa Kami Sampaikan Mohon Maaf Kalau Kurang Jelas Dan Kita Bisa Diskusikan Lebih Terima kasih Kami Kembalikan Pak Dodik Terima kasih Pak Tito Penjelasannya Luar biasa Sangat lengkap Silahkan Jika ada Pertanyaan Kami Buka Nanti Mungkin Tiga Penanya Atau Kalau Masih Belum Ada Penanya Satu Penanya Langsung Dijawab Oleh Pak Tito Di kolom Chat Sudah Ada Sudah Pak Oke Saya Bacak Dan Bu Eka Sudah Oke Bu Eka Mungkin Langsung Open mic Aja Bu Eka Nanti Baik Terima kasih Pak Dodi Atas Kesempatannya Terima kasih Pak Dan itu memang Isu yang Sedang Hari ini Tidak hanya Indonesia Tapi juga dunia Sedang Mengatasinya Apalagi Akhir-akhir ini Tampaknya Suhu bumi juga Makin menaik Terlihat di India Itu makin panas Katanya Di Indonesia pun Juga makin Panas Benarnya Akhir-akhir ini Kita rasa Ada Tiga hal Yang saya Ingin Apa Tanyakan Begitu ya Pertama Adalah Tadi di akhir Penutup itu Pak Kita mengungkapkan Ada target Sekitar Minus 140 Emisi karbonnya Ya Nah Pertanyaan saya Apakah selama ini Sudah ada evaluasi Yang Menunjukkan Berapa sih Pengurangan Dari aktivitas Aktivitas Dan kebijakan Kebijakan Yang selama ini Kalau tidak salah Tadi dicirikan Dari Paris Agreement Ya Evaluasi Berapa persen Penurunan GRK Yang pernah Atau yang Sudah dilakukan Oleh Indonesia Begitu ya Apakah Nanti minus 140 Itu akan Tercapai Tahun 2030 Kan 8 tahun Lagi Begitu ya Itu pertama Kemudian yang Kedua Mungkin Tadi Pak Dito memang Di pusat Jadi pemaparannya Kebijakan-kebijakan Yang Sifat Pusat Tetapi Kita harus juga Mengetahui Bahwa sistem Pemerintahan Indonesia Hari ini adalah Desentralisasi Nah Seberapa Jauh Daerah-daerah Itu Atau Pemerintah Daerah Itu Bisa Apa Kalau saya Mengunikan Nungkupel Jadi Antara Kebijakan Pusat Dengan Kebijakan Daerah Dan Kebijakan Pusat Punya Target Sekian Kalau Kebijakan Di Daerah Tidak Selaras Begitu ya Mungkin Pencapaian-pencapaian Itu Atau mungkin Target-target Itu Tidak Tercapai Nah Seberapa Jauh Apa Namanya Di Diselaraskan Dengan Daerah Dan Pemerintahan Daerah Itu Bisa Mengikuti Apa Namanya Target-target Dari Pusat Untuk Pengurangan GRK Ini Kemudian Yang ketiga Adalah Kalau kita Ketahui Dampak Daripada Climate Change Itu Bukan Hanya Indonesia Dunia Begitunya Nah Oleh karena Itu Mungkin Dalam Penanganan Atau Pengurangan GRK Dan Negara Lain Tadi Belum Dipaparkan Sejauh Mana Kolaborasi Dengan Beberapa Negara Lain Di Dunia Ini Untuk Sama-sama Mengurangi Dampak Daripada Climate Change Atau Penurunan GRK Tadi Mungkin Tiga hal Itu Dari Saya Terima kasih Pak Tito Terima kasih Boeka Ini saya Bacakan Aja Ada Satu Yang ada Di kolom chat Intinya Adalah Ini Dari Mohamad Fadil Haritsah Tadi Disebutkan Bahwa Follow Netsing Itu Adalah Alokasi Lahan Jadi Bagaimana Bentuk Alokasi Lahan Tersebut Yang Bisa Nanti Mendorong Follow Netsing Kemudian Pertanyaan Kedua Sektor Kehutanan Bisa Mencapai Follow Netsing Kenapa Sektor Agriculture Tidak Bisa Kemudian Yang ketiga Bagaimana Bentuk Mitigasi Pada Upaya Untuk Pencapaian Follow Netsing 2030 Itu Dari Mohamad Fadil Haritsah Terima kasih Silahkan Pak Tito Terima kasih Pak Jadi Yang pertama Bu Eka Terima kasih Atas pertanyaannya Saya itu Selalu Dedekan Kalau Ngomong-ngomongnya Itu Di forumnya Mahasiswa Gitu Pak Saya Dedekan Terus Pasti Kritis Pertanyaannya Pasti Diajari Pak Dedek Ini Kritis Mabu Metin Mabu Eka Jadi Yang pertama Bicara Evaluasi Pencapaian Jadi Pada Akhirnya Sebetulnya Terkait Kebenaran Emisi Gas Rumah Kaca Yang bisa Kami Lihat Sepanjang Saya Tau BNF Triple C Itu Sejak 2010 Jadi Saya Lihat Tidak Tidak Hanya Indonesia Sedang Belajar Seluruh dunia Belajar Seluruh dunia Belajar Jadi Bahkan Mungkin Pernah Dengar Amerika Itu Keluar Dari Paris Agreement Di Jamannya Donald Trump Nah Itu pun Sekarang Administrasinya Joe Biden Bila Balik lagi Ke Paris Agreement Dan Itu Diperintahkan Suruh Belajar Ke Indonesia Nah Itu kan Kembali Jadi Nah Jadi Belajar Kita semua Sedang Belajar Dan Untuk Evaluasi Sebetulnya Indonesia Sudah Ada Bukti Bu Cuman Saya Tidak Menangani Secara Langsung Saya Lupa Angkanya Pak Daudit Mungkin Yang Apal Malah Jadi Mungkin Bapak Ibu Rekan Rekan Mahasiswa Itu Pernah Mendengar Bahwa Pemerintah Norwegia Melalui Kerjasama Indonesia Norwegia Itu Berjanji Akan Menyediakan Satu Milyar Dolar Untuk Emisi GRK Dan Indonesia Sudah Memenuhi Itu Sudah Pernah Ada Pembayarannya Dari Norwegia Walaupun Kita Baru Jalan Sedikit Baru Sedikit Uangnya Yang Kita Cahitkan Itu Kita Berhenti Berhenti Karena Apa Karena Apa yang Sudah Dikerjakan Indonesia Terus Kemudian Masih Diverifikasi Diverifikasi Sampai Akhirnya Kita Masih Ditanya Jadi Kalau Kita Mereka Misi Gepet Lu Duitnya Indonesia Dulu Nah Terus Pada Saat Dibayarkan Masih Ditanya Lagi Nanti Duitnya Buat Apa Jadi Mau Ijin Saya Mau Kontrak Rumahnya Bu Eka Terus Saya Baru Mau Kontrak Rumah Ibu Asal Bocornya Dibenerin Begitu Bu Eka Bila Mas Tito Ini Saya Benderin Bocornya Bayar Kontrak Terus Saya Tanya Ke Ibu Ini Mau Saya Bayar Kontrak Tapi Ibu Cerita Dulu Duit Mau Buat Apa Pasti Ibu Marah Kan Saya Tapi Jelas Emisi GRK Turun Sudah Di Acknowledge Bu Bahwa Indonesia Di Acknowledge Karena Kalau Tidak Norwegia Dia Tidak Akan Membiahkan Masalah Begitu Duitnya Dia Harus Cair Jadi Banyak Sarat Juga Terus Kemudian Yang Berikutnya Penyelarasan GLK Memang Penyelarasan GLK Ini Selalu Menjadi PR Terbesar Buat Kita Tetapi Yang Jelas Kami Tadi Sudah Sampaikan Bahwa Polonet 2030 Ini Sebuah Living Document Jadi Polonet Ini Tidak Kami Jadikan Regulasi Karena Kami Juga Kebetulan Tugas Kami Sebelumnya Bulan Lalu Masih Direktur General Planology Yang Mengomandani Penyelarasan Polonet Ini Memang kami Tidak Ingin Ini Menjadi Sebuah Regulasi Yang Mengikat Binding Kepada Seluruh Pemerintah Daerah Nanti Kami Lebih Condong Ke Bagaimana Menginspirasi Rekan Rekan Kami Baik di Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Serta Pak Menggunakan Menggunakan Guidance Atau Arahan Hitung-hitungan Yang Ada Di Polonet 2030 Ini Penyelarasan Penyelarasan Pasti Akan Diperlukan Maka Dari Itu Dalam Waktu Dekat Ini Kami Juga Akan Keliling Bu Kelilingnya Tapi Virtual Ya Bu Jadi Seperti Ini Hari Minggu Pertama Nanti Kelilingnya Virtual Di Sumatra Kalimantan Dan Seterusnya Tentunya Kami Juga Mengharapkan Masukan-masukan Dari Teman-teman Di Daerah Hanya Memang Ini Beratnya Juga Bu Eka Jadi Kita Juga Memang Kelemahannya Di Indonesia Ini Adalah Membaca Literasi Ya Jadi Makanya Bu Eka Sama Saya Kita Sama-sama Diperintahkannya Ikro Ya Seru Baca Karena Banyaknya Memang Belum Baca Dan Bingung Juga Teman-teman Kita Mau Ngasih Inputnya Apa Nah Maka Dari Itu Memang Satu Bulan Dua Bulan Kedepan Ini Kita Lebih Hanya Fokusnya Bagaimana Membuat Mereka Tertarik Aja Dulu Sudah Tahu Aja Dulu Namanya Branding Adalah Indonesia 2030 Dan Ini Nyambung Juga Dengan Yang Ketiga Dengan Kolaborasi Dengan Beberapa Negara Jadi Kami Kemarin Dari Sejak Lebaran Hari Pertama Bu Sudah Keluing Juga Kebetulan Ada Tugas Mendapik Minta Di JNPHL Kongres Kehutanan Sini Di Korea Kemudian Sidang UNFF Di New York Kami Selalu Mempromote Indonesia Volonation 2030 Di Berbagai Kesempatan Lalu Kata-katanya Indonesia Volonation 2030 Dan Itu Baru Berjalan Kurang Dari Sebulan Baru Tadi Pagi Kami Dapat Pesan Bahwa Bum Menteri LHK Diundang Oleh Pemerintah Inggris Nanti Minggu Depan Ada Kegiatan Di Sweden Di Stockholm Kegiatan Stockholm TV Untuk Menyampaikan Tentang Indonesia Volonation 2030 Nah Branding Kita Artinya Power-power Dimana-mana Diterima Tertarik Perkara Diterima Enggaknya Berikutnya Tapi Tertarik Gitu Jadi Kalau Orang Dagang Pokoknya Bu Eka Beli Dulu Kalau Masalah Keasinan Atau Kemanisan Nanti Kita Atur Atur Lagi Nah Itu Lebih So Branding Itu Bo Eka Terima Kasih Kemudian Selanjutnya Dari Mas Mawad Padil Yang Pertama Kehutanan Itu Bahasa Lainnya Adalah Polu Polu Itu Forestry And Other Land Use Bahasa Lainnya Kalau Dibahasa Indonesia Adalah Kehutanan Dan Penggunaan Lahan Lainnya Jadi Pertanyaan nomor dua Saya baca di chatbox Sektor Kehutanan Bisa mencapai Volu Netsing Namun Sisi Agri Taksa Belum Bisa Jadi Volu Netsing Itu Adalah Targetnya Sektor Kehutanan Dan Penggunaan Lainnya Jadi Jadi Nanti Agriculture Boleh-boleh Saja Membuat Apa Namanya Skenarionya Sendiri Bagaimana Meningkatkan Ambisi Jadi Kami Di LHK Kan Di NDC Itu kan Dokumennya Republik Indonesia Satu negara Nah Itu berbagai Sektor Tadi kan Saya share Saya share Sedikit Nah Ini ya Jadi Apa Namanya Indonesia Kan Sektor-sektor Indonesia Ada ini NDC Ada Dari Limbah Industri Volu Agriculture Energi Nah Ini Kalau di Dokumen Yang namanya NDC National Determate Contribution Kulutanan Sendiri Di tahun 2030 Itu Dia masih Emitter Masih Mengemisi Tapi kami Dari sektor LHK Pengen Boleh Meningkatkan Akondisi Namanya Apa Namanya Bisnis As usual Segini Masih Emitter Tapi kami Bertekad Kulutanan Indonesia Pengen Jadi Netsing Pengen Udah Tidak Emitter Lagi Di 2030 Makanya Ini Satu-satunya Sektor Yang Tidak Emitter Lagi Lalu Pertanyaannya Kalau Agriculture Bisa Enggak Saya Enggak Bisa Jawab Makanya Tadi Teman-teman Dari Sektor Pertanian Khususnya Dari Kementerian Pertanian Dan Teman-teman Pemerintah Daerah Silahkan Berdiskusi Mungkin Nanti Dari IPB Karena Institut Pertanian Bogor Bisa Take Lead Apakah Pertanyaannya Sektor Agriculture Yang Di 2030 Emisi Ini Masih Plus Emisinya Mau Minus Juga Enggak Seperti Polu Nah Kalau Mau Minus Juga Emisinya Minus Itu Harus Berbuat Apa Mungkin Nanti Judulnya Adalah Agriculture Netsing 2030 Gitu Kan Bisa Aja Gitu Atau Apa Tapi Tentunya Apapun Upaya Yang Ingin Dikerjakan Diraih Itu Tentu Pasti Ada Sebuah Konsekuensi Konsekuensi Budget Konsekuensi Teknologi Dan Sebagainya Gitu Dan Kita Sebagai NKRI Gitu Ya Yang penting Nanti In overall Bahwa Indonesia Ini Ada Sebuah Titik Kita Menjadi Kondisi Yang Net Zero Emission Pada Tahun 2060 Or Lebih Cepat Nah Kemudian Pertanyaan Nomor Satunya Apa Namanya Alokasi Lahan Jadi Netsing Itu Netsing Itu Adalah Sebuah Kondisi Netsing Itu Adalah Sebuah Kondisi Dimana Yang diserap Itu Lebih tinggi Dibanding Dengan Yang Diemisi Netsing Netsing Adalah Kondisi Terus Kemudian Follow Tadi Adalah Nama Sektor Follow Netsing Jadi Sektor Follow Akan Netsing Penjelasan Itu Nah Gimananya Itu Adalah Ini Nah Ini Tadi Yang Saya Jelaskan Dimananya Itu Adalah Untuk Menurunkan Angka 100 Minus 140 Juta Itu Tentunya Kan Harus Jelas Lokasinya Dimana Untuk Aktivitas Apa Nah Sehingga Ada Telah Spasial Analisi Spasial Menggunakan Citra Satelit Menggunakan Berbagai Macam Peta Yang Ini Ada Peta Tekologi Kebagaan Pertaraan Optimasi Kawasan Hutan Sampai Dengan Peta Index Bio-Biofisik Dan Hasilnya Seperti Ini Nah Ini Peta Ini Kan Kelihatan Warna-Warnanya Mas Padil Ini Ada Aktivitas Macam-macam Sehingga Kalau Saya Ditanya Itu Untuk Perbaikan Tata Kelola Air Di Gambut Ada Dimana Aja Mas Oh Gambut Warna Merah Oke Kita Fokus Nah Ini Di area Sini Ini Ada Merah Merah Ini Provinsi Mana Oh Ini Ada Kalbar Ada Kalteng Terus Dimana Lagi Oh Ini Ada Di Riau Fokusnya Gitu Terus Untuk Bagaimana Mengendalikan Unplanned Deforestation Deforestation Yang Tidak Terencana Ini Biasanya Kegiatan Kegiatan Ilegal Salah Satunya Ilegal Loading Unplanned Pembukaan Kebun Yang Tidak Malu Procedural Itu Di Unplanned Itu dimana Oh Warna Ijo Muda Ketahuan Lokasinya Disini Sini 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 Dan Selepasnya Nah Itu jadi Apa Follow Adalah Nama Sektor Matching Adalah Sebuah Kondisi Dan Ini Adalah Peta Apa Namanya Arahan Indikatif Untuk Menunjukkan Lokasi Mana Saja Sebagai Prioritas Pelaksanaan Aksi Mitigasi Dalam Rangka Pencapaian Polonetsing 2030 Itu Terima kasih Makasih Pak Tito Ini ada pertanyaan Berikutnya Ini Menarik Jadi Ini Pesertanya Ini Sebagian Besar Backgroundnya Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Pak Tito Jadi Bukan Kehutanan Jadi Mohon Nanti Mungkin Agak Sedikit Dijelaskan Juga Terminologi Praktis Di Kehutanan Ini Pertanyaan Diva Ya Dari Pada Tahun 2021 Lalu Saat KTT Perubahan Iklim Di Glasgow Skotlandia Menteri Laka Mengatakan Bahwa Dalam Program Pembangunan Bukan berarti Zero Deforestation Ini Benar ya Kalau Kita Orang Kehutanan Pasti Tidak Ada Pertanyaan Jadi Dalam Pembangunan Ini Pasti Ada Ada Impact Salah Satunya Deforestation Jadi Tidak Mungkin Kemudian Tiba-tiba Zero Deforestation Kan Tidak Seperti Itu Pertanyaannya Adalah Apakah Hal tersebut Tidak Berkontradiksi Dengan Volunet Sing 2030 Tadi Ada Gambar Berikutnya Kan Yang Disampaikan Lepas Tito Ya Tahun 2030 Masih Ada Deforestation Tuh Kaitannya Katanya Volunet Sing Nah Ini Perlu Pemahaman Bedanya Deforestation Dengan Volunet Sing Ini Kaitannya Dengan Ada Studi Saya Juga Ini Pasti Banyak Pertanyaan Juga Banyak Orang Yang Non Kutanan Yang Dekutanan Sendiri Ini Pak Dodi Kok Beda Pada Memang Yang Dibahas Beda Kemudian Selain Itu Terkait Dengan Penurunan Deforestation Beberapa Sumber Dere Enzium Yang Pernah Saya Baca Ini Bacanya Dimana Mungkin Perlu Ditarifikasi Justru Terjadi Kenaikan Deporestasi Di Indonesia Timur Maluku Dan Papua Bagaimana Mitigasi KLHK Terkait Dalam Tersebut Kaitannya Dengan Volunet Sing Seperti Apa Ini Juga Penting Pak Tito Didiskusi Kemarin Dengan Eselon 1 Di PI Terkait Dengan Fokus Dengan Fokus Dan Lokus Daerah Untuk Volunet Sing Kalau Dari Data Memang Sangat Mungkin Maluku Dan Papua Itu Berangkali Juga Harus Hati-hati Begitu Memang Kemungkinan Deforestasi Masih Akan Terjadi Cukup Signifikan Di Sana Begitu Mengingat Deforestasi Hutan Dapat Memicu Konflik Agaria Terima kasih Mungkin Pak Tito Bisa Menjelaskan Terima kasih Prof Terima kasih Mas Ini Mas Mas Diva Dan Sebelum Mas Diva Mas Padil Mas Ini Pak Pak Yang Membuat Mitigasi Belum Terjawab Jadi Jadi Follow Follow Itu Sektor Netsing Adalah Kondisinya Nah Untuk Mencapai Follow Netsing 2030 Aktiviti Yang Dikembangkan Oleh Yang Dituangkan Dalam Buku Rencana Operasional Itu Seluruhnya Adalah Aksi Mitigasi Seluruhnya Adalah Aksi Mitigasi Jadi Ini Sebentar Saya Sergini lagi Nah Aksi Mitigasinya Ini Adalah Macem-macem Sebentar 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 Mungkin Bisa Ditayangkan Tadi Mas Itu Yang Dimangkau Multi Usaha Nanem Ada Aksi Mitigasi Ya Yang Ada Yang Kotak-kotak Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Itu Mitigasi Nah Ini Nah Ini Aksi Mitigasi Ini Aksi Mitigasinya Di Hutan Tapi Ini Masih Dalam Clustering Ada 15 Cluster Besarnya Tapi Di Dalamnya Lagi Ada Bisa Diberdah Lagi Contoh Kayak Nomor 6 Ini Aksi Mitigasinya Namanya Pengelolaan Hutan Tersetari Di Dalamnya Itu Ada Bagaimana Kita Mendorong Penerapan Silvic Kultur Intensif Atau Silin Terus Juga Ada Kegiatan Untuk Reduce Impact Logging Jadi Bagaimana Kita Memanen Pohon Hutan Tetapi Dengan Impact Yang Seminimal Mungkin Dan Berbagai Macam Lainnya Makanya Jadi Seluruh Kegiatannya Itu Namanya Aksi Mitigasi Dalam Rangka Untuk Pencapaian Indonesia For Netsing 2030 Itu Terus Kemudian Saya Lanjut Ke Mas Diva Kalau Masih Belum Puas Nanti Saya Di Whatsapp Saja Di Nombor Telepon Nanti Janjian Ngopi Sama Saya Terus Untuk Mas Diva Jadi Apa Ini Namanya Pembangunan 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 Bukan Zero The Procession Ini Pasti Akhir Tahun Kemarin Seneng Baca-baca Twitter Kayaknya Mas Diva Ini Ramai Di Twitter Dimulai Dengan Twitternya Pak Menteri Lingkuan Hidupnya Inggris Pak Goldsmith Ini 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 Bikin Panas Se-antero Jadi Tadi Pak Dudik Sudah Mulai Membuka Bahwa Tapi Sebelumnya Mas Diva Boleh Open Kamera Enggak Saya Pengen Interaksi Juga Kalau Bisa Kelihatan Mas Diva Atau Mas Diva Ini Enggak Mas Diva Tahu Istilah Deforestasi Pengurahan Luasan Hutan Gitu Pak Saya harus Ngetes Dulu Pak Dudik Dari Mana Jadi Oke Terima kasih Mas Mas Diva Jadi Memang Yang pertama Kita Ketika Jadi teman-teman Mahasiswa ini Harus Kritis Ketika Apa Namanya Mendengar Atau Membaca Berita Itu harus Kritis Jadi Dan Itu Sangat Bagus Sehingga Ketika Mendengar Apapun Berita Contoh Tadi Deforestasi Maka Saya Sangat Menyarankan Kedepan Teman-teman Nanti Langsung Yang pertama Ditanya Adalah Definisinya Dicari Informasi Definisinya Deforestasi Itu Apa Degredasi Itu Apa Dan Lain Sebagainya Karena Itu Sangat Penting Bagi Teman-teman Untuk Memahami Duduk Permasalahan Yang Pertama Yang Kedua Saya Tergantung Sudut Pandangnya Kita Mau Dari Kiri Mau Dari Kanan Dari Atas Dari Bawah Bisa Jadi Beda-beda Termasuk Mesikapi Tentang Deforestasi Yang Terjadi Di Indonesia Yang Jelas Deforestasi Itu Nah Ini Mas Ini Mas Ada Sedikit Jadi Ini Pollonate Sink Pollonate Sink Kita Di Tahun 2030 Targetnya Adalah Mencapai Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Sebesar 140 Juta Ton Carbon CO2 Equivalent 140 Juta Minus In Total Total Semuanya Ini Kalau Dijumlahin Itu Minus 140 Juta Nah Tentunya Teman-teman Itu Kan Sama Kayak Saya Punya Buku Tabungan Kan Buka Buku Rekening Kan Nah Buku Rekening Itu Saldo Saya Saya Itu Saldo Saya Itu Ini Adalah 500 Ribu Tetapi Kalau Diprint Buku Tabungan Kan Tidak Mungkin Isinya Belum Tentu Isinya Plus Semua Hari Ini Seminggu Lalu Plus 100 Ribu Plus 100 Ribu Plus 50 Ribu Belum Tentu Plus Kan Pasti Ada minus Nya Juga Tapi Net Saya Punya Saldo 500 Ribu Rupiah Nah Sama Ini Net Nya Adalah Minus 140 Juta Ton CO2 Equivalent Net Tetapi Jadi Semua Aspek Atau Parameter Yang Diukur Masih Ada Hal-hal Yang Dia Itu Masih Emiter Ya Di 2030 Lihat Ini 2030 Ini skenario Polonizing Di Skenarionya 2030 Dia Apa Namanya Untuk Deforestasi Memang Hitungannya Ini Dia Sudah Minus Dia Sudah Dia Sudah Penyerapannya Lebih Besar Dibanding Yang Diemisikannya Harapannya Memang Ini Menjadi Penyumbang Tetapi Memang Ini Berat Karena Modeling Ini Padodik Jadi Kan Kita Tadi Punya 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 Namanya Punya Nah Ini Kita Punya Pelafon Padahal Mas Diva Kita Punya Pelafon Dan Memang Ini Tahanan Indonesia Tidak Bisa Berdiri Sendiri Ini Yang Jadi PR Terbesar Kita Punya Pelafon Adalah 3,7 Juta Hektar Kalau Mau Tadi Tercapai Yang Tadi Saya Bilang Kondisi Minus Itu Up to Deforestasi Adalah 3,7 Juta Hektar Nah Sekarang Itu Sudah Dikisaran 3,4 Juta Hektar Kalau Tidak Salah Nah Sehingga Kita Cuma Tinggal Punya Sisa Saldo 300.000 Hektar Lagi Dan Tentunya Ini Skenario Akan Meleset Kalau Kita Tidak Dorong Dari Melalui Kegiatan Yang Lainnya Termasuk Baik Hutan Tanaman Maupun Untuk Melalui Kegiatan Rehabilitasi Nah Ini Ini Menjadi PR terbesar Dan Tapi Intinya Nanti Kita Pengennya Itu In Overall Kita tuh Posisinya Minus 140 Juta Dan Bukan Berarti Kembali lagi Bukan Berarti Deforestasi Tidak Diperbolehkan Boleh Deforestasi Tapi Kita Punya Pelafon Tadi Pelafonnya Kita 3,7 Juta Hektar Gitu Mas Dipa Karena Apa Karena Menteri Alakan Sampaikan Bahwa Indonesia Itu Masih Perlu Lahan Untuk Membangun Jadi Deforestasi Itu Adalah Perubahan Dari Tutupan Hutan Menjadi Bukan Tutupan Hutan Secara Permanen Itu Namanya Deforestasi Tetapi Kalau Tidak Permanen Dia Ada Dari Hutan Primer Menjadi Hutan Sekunder Itu Namanya Degradasi Penurunan Kualitas Tutupan Lahan Dan Apa Namanya Balik Lagi Apakah Ini Tidak Kontradiksi Bisa Tidak Tergantung Sudut Pandang Kembali Lagi Terus Kemudian Indonesia Deforestasi Naik Itu Terjadi Di Maluku Papua Tadi Saya Bilang Mungkin Kalau Saya Kacamatanya Zoom Itu Adalah Maluku Dan Papua Ya Deforestasi Naik Tapi Ketika Saya Zoom Out Bicaranya Adalah Republik Indonesia Bisa Jajah Betul Deforestasi Menurun Karena Papuanya Minus Deforestasi Tidak Deforestasi Tapi Di provinsi Lain Dia Ada Aforestasi Atau Ada Penghijauan Tutupan Lahan Itu Mas Jadi Tergantung Perspektif Dan Saya Senang Diskusi Dengan Teman-teman Mahasiswa Ini Tentunya Akan Menjadi Intropeksi Juga Buat Kami Karena Kami Kadang Melihat Sesuatu Terlalu Dekat Jadi Kadang Perlu Melihat Sesuatu Hal Dari Jauh Dan Deforestasi Itu Kalau disini Statementnya Mas Dipa Deforestasi Hutan Itu Memicu Konflik Agraria Justru Kalau kami Kalimantan Terbalik Melihatnya Konflik Agraria Bisa Memicu Deforestasi Gitu Mas Gitu Jadi Kalau Biasanya Deforestasi Terjadinya Salah satunya Yang Unplanned Deforestation Unplanned Tidak tercana Itu terjadinya Karena Konflik Agraria Biasanya Awal mulanya Makanya Terjadinya Deforestasi Gitu Mas Dita Saya Mungkin Pak Adhuri Bisa Mendampakkan Saya Tadi Menarik Analogi Tabungan Tadi Saya Rasa Untuk Kawan-kawan Yang Berangkali Non-putanan Ingin Memahami Lebih Mudah Analoginya Volume Netsing Seperti Tabungan Tadi Yang Pak Tito Sampaikan Tadi Jadi Di tabungan Kita Target Kita Tahun 2030 Saldo Kita Misalnya Punya 500 Juta Kira-kira 500 Juta Rupiah Rupiah Juta Rupiah Tentu Tentu Saja Tidak Masukkan Terus 100 Juta Pengen Nambah 400 Juta Ada Yang Nambah Tapi Ada Biaya Operasional Macem-macem Perlu Biaya Kita Ngambil Di ATM Belanja Itu Kan Perlu Juga Jadi Di Dalam Tabungan Kita Di print Ada Plus Ada Minus Nah Deforestasi Itu Bagian Minusnya Tetapi Ya Tidak Masalah Itulah Hidup Gitu Anda Kan Ada Kemudian Anda Semuanya 100% Ditabungkan Tidak Mungkin Jadi Sebagian Rezeki Anda Belanjakan Demikian Juga Dalam Penggunaan Lahan Deforestasi Itu Wajar Negara Mana Yang Tidak Ada Deforestasi Pasti Ada Semuanya Negara Mengalami Fase Itu Ada Yang Fasenya Sudah Betul-betul Berhenti Karena Dia Sudah Negara Maju Develop Country Develop Country Sudah Terjadi Kita Masih Developing Developing Masih Berjalan Jadi Kalau Kita Masih Negara Dalam Fase Membangun Ya Pasti Ada Deforestasinya Tetapi Aforestasi Aforestasi Itu Yang Bukan Hutan Menjadi Hutan Reforestasi Tadi Ada Di Apa Dalam Apa Grafiknya Tadi Aforestasi Reforestasi Kemudian Pertumbuhan Hutan Sekunder Itu Totalnya Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Deforestasinya Sehingga Terjadi Netsing 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 Bukan Source Jadi Saldonya Positif Gitu Jadi Deforestasi Itu Bukan Nilai Akhir Tapi Deforestasi Sebuah Proses Itu Pun Kita Lihat Definisinya Definisi Kita Menggunakan Definisi Nasional Indonesia Punya Definisi Perubahan Permanen Tapi Kalau Anda Baca Artikel Jurnalnya Hansen Itu Yang Dihitungkan Three Loss Three Loss Jadi Ada Trigin Ada Three Loss Kalau Kita Nebang Itu Dihitung Minus Kalau Kita Nanem Dihitung Plus Jadi Walaupun Itu Kalau Di Kita Itu Sebutnya Degradasi Diansen Sudah Masuk Deforestasi Bukan Deforestasi Sebetulnya Tree Loss Cuma Karena Orang Awam Banyak Menyamakan Deforestasi Dengan Tree Loss Kalau Tree Banyak Jadi Forest Loss Padahal Bukan Itu Deforestasi Di Kita Forest Loss Net Forest Loss Atau Net Deforestation Di Kita Pengertian Perubahan Dimaksud Dengan Deforestasi Mungkin Itu Jadi Jangan Campur Aduk Mudah-mudahan Bisa Lebih Dimengerti Jadi Kita Membangun IPB Bikin Gedung Ini Dulunya Juga Hutan Saya Sekolah Masih Paling Hutan Sekunder Karet Kita Masih Dikelilingi Hutan Karet Ini Kan Juga Ada Semuanya Apalagi Kalau Kemudian Membandingkan Dengan Pada Zaman Belanda Ada Ini Mahasiswa Yang Temu Foto Zaman Belanda Kampungnya Katanya Masih Hutan Semua Sekarang Sudah Jadi Begini Saya Tanya Kamu Pengen Lagi Kembali Seperti Zaman Belanda Ya Tidak Kalau Tidak Ya Sudah Jangan Melo Perbaiki Apa Yang Ada Saat Ini Saat Ini Seperti Itu Perbaiki Sehingga Menjadi Lingkungan Yang Lebih Nyaman Untuk Kita Huni Tidak Kemudian Kembali Lagi Seperti Abad ke 18 Mungkin Gitu Ada pertanyaan Lain Silahkan Ditayangkan Ini Saya Sudah Baca Di chatbox Ini Pak Ya Silahkan Pak Langsung Ya Langsung Saja Jadi Yang Pertama Ini Bicara Sinergi Antara Kami Dari KLHK Dengan Mahasiswa Jadi Bu Menteri Tentunya Bersinergi Dengan Mahasiswa Itu Tentunya Kami Tidak Bisa Langsung Ke Mahasiswanya Tapi Kami KLHK Sudah Memulai Dengan Pak Dori Kita Mulai Dengan KKN Kemarin 2 bulan lalu Itu Nanti Ada Forum For Etika Jadi Nanti KLHK Berkolaborasinya Dengan For Etika Dan Ini Baru Tadi Saya Jadwal Terima Itu Pak IPB Juga Akan Jadi Host Untuk Sosialisasi Di kalangan Akademis Ini Mungkin Dengan Mahasiswa Nanti Tentunya Bisa Didiskusikan Lebih Lanjut Keterlibatan Mau Seperti Apa Sinergitas Mau Seperti Apa Yang Diharapkan Oleh Mahasiswa Melalui Dosennya Karena Kalau KLHK Langsung Mikirin Mahasiswa Pusing Pak Mahasiswa Menurut Tama 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 Jadi Nanti Insyaallah IPB Pasti Akan Menjadi Mitra Strategisnya Kementerian LHK Dalam Konteks Implementasi Forman Senderi Terus Kemudian Pemanfaatan Asli Hutan Ini Ada Bicara Ekonomi Untuk Mencapai NDC Nah Ini Jadi Memang Yang jelas Kami Dari Kementerian LHK Tadi Kami Sampaikan Bahwa Kami Telah Bertransformasi Dari Yang Awalnya Hanya Timber Atau Kayu Sentris Untuk Produk Hutanan Sekarang Dengan Konsep Pendekatan Multi Usaha Hutanan Kami Betul Bukul Ingin Serius Mendorong Bagaimana Mengembangkan Atau Meningkatkan Nilai Ekonomi Dari Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan Nah Sinerginya Bagaimana Dengan Kementerian Nah Kalau kami Kebetulan Tadi pagi Kami Bahas Diskusi Dengan Kadin Pak Dobi Teman-teman Nanti bisa Kedin Itu Kadin Baru Saja Meluncurkan Program Yang Namanya Regenerative Forestry Business Hub Ini Harapannya Dia Menjadi Hub Jembatan Antara Produsen Yang di Hulu Di Sektor Kehutanan Dengan Pasar Nah Mereka Akan Di Tengah-tengahnya Tentunya Mereka Nanti Akan Membantu Kami Dari KLHK Juga Ini Termasuk Yang setuju Saya Dengan Yang Disampaikan Oleh Mas Aditya Jadi Nanti Kadin Akan Dengan KLHK Beruntunya Dengan Kementerian Terkait Mendorong Untuk Menencatkan Nilai Ekonomi Dari HBK Termasuk Untuk Apa Namanya Bagaimana Mendapatkan Premium Price Contoh Ada HBK Kopi Di Gayo Pengennya Kan Kalau Di Gayo Kebetulan Saya Sering Ke sana Pengen Ngabisin Duit Susah Bu Meti Di sana Satu Cangkir Cuma 3000 Perak Kopinya Kopi Gayo Pengennya Harga Kopinya Jadi 20.000 Gimana Tentunya Ada Perakondisi Yang Harus Dibangun Tentunya Kami Dari KLHK Tidak Segala Bisa Bukan Superman Kalau Yang Namanya Tito Segala Bisa Itu Malah Bahaya Mas Aditya Jadi Serahkan Nanti Dengan Kantor Kamar Dagang Indonesia Industri Adin Dan Kementerian Kementerian Terkait Yang Lainnya Sehingga Betul-betul Kita Pengen Mendorong Membantu Masyarakat Tercapai Biar Lebih Cepet Mas Aditya Kalau Tito Yang Itu Nanti Malah Tidak Laku Bukannya Dapat Premium Price Nanti Malah Dapatnya Ini Di bawahnya Premium Apa Kalau Di bensin Oh Biodiesel Price Lebih Murah Lagi Gitu Jadi Seperti Itu Dan Coba Nanti Siapa Tahu Mas Aditya Mau Pendidikan Itu Linking Sektor Kehutanan Dengan Non Sektor Kehutanan Dulu Dengan Pak Dodik Kita Punya Analisa Sektor Sekitar Tahun 2005 2006 Pak Dodik Masih Muda Sekarang Masih Kita Punya Analisa Sektor Kehutanan Dan Ini Kita Udah Lemah Pak Dodik Kita Sekarang Di KLK Lemah Kita Jarang Mengkaji Sektor Kehutanan Sektor Lingkungan Dengan Sektor Sektor Lainnya Di Apa Di Bolak Balik Itu Agak Lemah Sehingga Kita Kadang Suka Susah Susah Juga Jadinya Mengikuti Perkembangan Dinamika Yang Terjadi Di Negeri Ini Itu Sedikit Penjawab Mas Aditya Ya Makasih Pak Tito Ini Sedikit Mengingatkan Kekawan Kawan Jadi Disini Indonesia Follow Netsing 2030 Itu Bukan Berarti Tadi Pak Tito Sudah Menyampaikan Sebetulnya Bukan Berarti Netsing Carbon Itu Harus Terjadi Pada Tahun 2030 Ini Hanya Sektor Volume Yang Ditargetkan Karena Targetnya IPCC Itu Sebetulnya Sebelum Tahun 2060 Maksimal Tahun 2060 Jadi Kalau Anda Baca China Bahkan Negara-negara Maju Yang Lain Eropa Amerika Utara Itu Kebanyakan Juga Antara Tahun 2050 Sampai 2080 Mereka Menargetkan Netsing Carbon Itu Dan Indonesia Sendiri Kalau Hitung-hitungan Saya Itu Sekitar Tahun 2057 Itu Baru Bisa Itu pun Sebetulnya Mungkin Belum Semua Yang Dari Sektor Saya Tidak Mengatakan Netsing Carbon Tapi Deforestasi Dari Segi Deforestasi Betul-betul Deforestasi Itu net Zero Sekitar Tahun Itu Tapi Netsing Bukan Tidak Mungkin Terjadi Tahun 2030 Dengan Tadi Yang Upaya-upaya Yang Dilakukan Pak Tito Dan Kawan-kawan Di KLHK Sama-sama Ini Sangat Mungkin Kalau Menurut Saya Tetapi Untuk Netsing Totalnya Tentu Saja Masing-masing Bisa Kayak Tadi Ada Usulan Untuk Agriculture Ya Mungkin Kawan-kawan Bisa Ngusulin Misalnya Agriculture Netsing 2040 Tidak Harus Itu Terkutan 2030 Kalau Memang Tidak Memungkinkan Karena Ini Untung Tidak Ada Pertanyaan Sebetulnya Kalau Anda Baca Literatur Lebih Banyak Baca Literatur Itu Di Hampir Semua Literatur Pasti Dipisahkan Antara Emisi Dengan Emisi Plus Polu Kenapa Dipisahkan Ini Jawabannya Ada Sebetulnya Tapi Tidak Usah Saya Sampaikan Nanti Tugasnya Mas Tito Tapi Yang Jelas Ini Strategi Yang Sangat Cerdas Di Satu Sisi Memang Ada Challenge Yang Dari Segi Sientifik Itu Challenge Memasukkan Volu Di Dalam Emisi Itu Challenge Dari Segi Akademik Tapi Dari Segi Politik Pembangunan Cerdik Salah Salah Satu Yang Sangat Cerdik Karena Memang Yang Betul Kemungkinan Bisa Dicapai Itu Dari Volu Yang Paling Cepat Karena Seperti Yang Pak Tito Katakan Sebetulnya Kita Hanya Menstrukturkan Saja Begitu Menghilangkan Kebakaran Hutan Dan Lahan Itu Saja Sudah Menurunkan Turunnya Banyak Itu Mengelola Hutan Dengan Baik Hutan Sekundar Turunnya Banyak Sudah Yang 35 Juta Hektar Kawasan Hutan Yang Tidak Berutak Kita Rehabilitasi Sudah Naik Banyak Jadi Itulah Cerdiknya Ini Kalau Tidak Cerdik Pasti Tidak Jadi Cerdik Pasti Ini Behind Tapi Bukan Ngakalin Bapak Loh Biar Lulus Dulu Ya Kita Harus Misahkan Ini Kalau Kawan-kawan Kenapa Datanya Beda Lihat Disitu Kalau Kalau Volume Netsing Ini Kalau Kita Busera Karbon Itu Memang Di Indonesia Kita Campurkan Tadi Dipilah Mas Ada Ada Datanya Kita Pila-pila Tapi Kalau Anda Nanti Nanti Lihat Data Di Internasional Biasanya Nanti Pasti Akan Beda Data Itu Volume Sendiri Emisi Sendiri Baru Nanti Dipisah Emisi Plus Volume Ini Sebetulnya Pertanyaan Yang Dari Tadi Nggak Ada Yang Nanya Ini Kenapa Mesti Dipisah Ini Biar Nanti Jadi PR Bu Meti Dan Kawan-kawan Di ESL Kenapa Kok Itu Kalau Di Internasional Dipisah Kenapa Kok Kemudian Indonesia Menetapkan Kawan-kawan Ini Yang Duluan Targetnya 2060 Berani-beraninya 2030 Follow Ini Strategi Menurut saya Ini bagian Dari strategi Sebetulnya Strategi Dan Yang Paling Penting Kita Harus Dukung Dengan Komunikasi Yang Yang Baik Juga Karena Kalau Tidak Tadi Bisa Ada Kesalahpahaman Dan Sebagainya Tapi Menurut saya Dengan Upaya-upaya Yang Serius Sangat Mungkin Dicapai Tahun 2030 Tentu Saja Dengan Tadi Perlunya Kita Melakukan Analisis Sektor Sehingga Jangan Sampai Bagus Di Satu Sisi Tapi Nanti Menyebabkan Sisi Atau Sektor Yang Lain Menjadi Ada Dampak Yang Sulit Dimitigasi Kita Bisa Mitigasi Dampak Di Sektor Volume Tapi Dampak Di Sektor Lain Ternyata Sulit Dimitigasi Ini Yang Mestinya Harus Ada Analisis Dalam Perspektif Yang Lebih Luas Kayaknya Masih Ada Satu Pertanyaannya Sudah Habis Habis Sudah Habis Tapi Kalau Boleh Satu Hanya Memastikan Saja Jadi Kan Beberapa Kami Ada Himpro Pak Vito Himpro Kami Namanya Adalah Risa Ya Ini Impunan Profesinya Mahasiswa Salah Satu Program Mereka Itu Adalah Mereka Ingin Mencoba Membuat Desa Rendah Karbon Nah Kegiatannya Itu Adalah Melakukan Penanaman Di Lahan Yang Tidur Gitu Ya Tanamanya Kopi Dan Sebagainya Begitu Tidak ada Nelekonen Buat Masyarakat Nah Kalau Itu Misalkan Tutupan Lahan Jadi Bertambah Dan Sebagainya Nah Itu Masuk Di Dalam Polu Tadi Enggak Yang Other Lahan Tadi Atau Tidak Dan Kalau Misalkan Kita Satu Desa Kita Kalikan Misalkan Seluruh Desa Indonesia Itu Ada Potensi Tidak Berperan Dalam Cap Polu Tersebut Makasih Jadi Polu Netsing Ini Tidak Hanya Sebatas Di Kawasan Hutan Saja Tetapi Termasuk Di Areal Kemudian Lainnya Masuk Tadi Disampaikan Oleh Bu Meti Di Areal Desa Memukiman Ketika Dia Menambah Menjadi Tutupan Hutan Itu Tentu Akan Menjadi Perhitungan Dalam Konteks Untuk Pencapaian Polu Netsing 2030 Nah Dan Bicara Penutupan Ini Juga Makanya Pak Dorik Dilarang Saya Itu Cerdik Saya Senang Akal Jadi Kita Kan Tadi Perlu Saya Diskusi Dengan Pak Dijen Kita Perlu Investasi 204 Triliun Duit Gede Makanya Cerdik Karena Yang Cerdik Biasanya Orang Tidak Punya Duit Nah Termasuk Rehabilitasi Saya Bila Gini Kita Definisi Deforestasi Itu Konteks Tertutupan Lahan Itu kan Di bawah 30% Ya Di bawah 30% Dengan Luasan Petak Ukur Kita 6,25 Hektare Jadi Saya Bila Kenapa Strategi Menanamnya Juga Tidak Mengikuti Definisi Deforestasi Itu Jadi Jadi Nanamnya Jangan 100% Widnya Dalam 6,25 Hektare Yang Kita Tanam Mungkin 4 Hektare Aja Atau 3,7 Hektare Aja Pak Gitu Yang Penting Tutupannya Nanti Nanti Dicari Spesies Spesies Yang Tajuknya Lebar Karena Kita Konteksnya Bukan Triloss Tapi Lebih Ketutupan Lahan Dan Itu Sah-sah Aja Namanya Kita Kita Berstrategi Gitu Kan Dan Pasti Apa Namanya Ya Intinya Memang Kita Banyak Dimerlukan Berbagai Strategi Yang Outside The box Yang sama Ini Belum Pernah Dipikirkan Pak Kan Kalau Kami Sekarang Punya Anggaran 1 Triliun Dengan Pakai Strategi Nenem Tadi Strategi Akal-akal Saya Gitu Itu Kan Bisa Outputnya Bisa Dua Kali Lipat Pak Arealnya Dibanding Dengan SET Strategi Kerja Bisnis Seseorang Tapi Ini Subject To be Discuss Saya Bukan Kewenangan Nanti Kita Diskusikan Lebih Lanjut Karena Waktu rapat Kemarin Di tim Multiusaha Kita Sampai Sudah Bahas Betul Strategi Penanamanya Persis Seperti Yang Sampaikan Pak Tito 6,25 Itu Mengikuti Citra Lenset Cetra Sekarang 0,25 Tetapi Kalau Ngikutin Regulasi Sebenarnya 0,25 Nah Strateginya Bagaimana Supaya Dicitra Lenset Itu Kena Tetapi Secara Regulasi Juga Nanti Kena Karena Kalau Pakai Drone Nanti Beda Lagi Mas Kalau Pakai Drone Itu Nanti Kena 0,25 Itu Ada Strateginya Nanti Bisa Kita Diskuskan Seradat Kemarin Kawan-kawan Sudah Merumuskan Apa Pakai Rumpang Apa Pakai Jalur Yang Paling Mudah Pakai Jalur Itu Bisa Dilakukan Dalam Skala Luas Kalau Rumpang Mungkin Skala Kecil Bisa Skala Luas Agak Agak Sulit Tapi Dengan Jalur Itu Kena Mas Jadi Dengan Biayanya 30% Tetapi Apa Capaiannya Bisa 100% Ini Juga Salah Satu Strategi Nah Tadi Yang Ditanyakan Bu Meti Tadi Tidak Selalu Bu Meti Masuk Dalam Volume Jadi Volume Itu Untuk Yang Di APL Itu Hanya Bisa Masuk Kalau Penanamannya Tadi Memenuhi Kriteria Minimal Hutan Seperti Yang Pak Tito Sampaikan Tadi Jadi Kalau Misalnya Disitu Penanaman Desa Rendah Karbon Tetapi Masih Di bawah 30% Apa Itu Tutupannya Begitu Itu Masih Belum Masuk Aforestasi Kalau Bukan Hutan Hutan Kan Namanya Aforestasi Kalau Dia Melampaui 30% Namanya Aforestasi Tadi Masuk Di Diagram Mas Tito Tadi Ada Aforestasi Tetapi Kalau Tidak Memenuhi 30% Dia Meningkat Tutupan Tajuknya Dari 5% Meningkat 15% Itu Namanya Penghijauan Regreening Jadi Belum Masuk Aforestasi Jadi Dia Meningkatkan Peserapan Karbon Tetapi Tidak Masuk Dalam Program Volu Volu Nessing Gitu Kira-kira Jadi Harus Dipastikan Nanti Luasannya Cukup Luasannya Itu Perpetak Minimal 0,25 Hektare Atau Lebih Bagus Lagi Karena Sekarang Yang Digunakan Masih Citra Citra Lenset Citra Lenset 6,25 Jadi Minimal Satuannya 6,25 Hektare Nanti Minimal 30% Tajuknya Harus Pohon Tutup Tutup Tutupannya Harus Pohon Mau Pohon Buah Pohon Apapun Yang penting Pohon Pohon Yang diakui Di Kehutanan Sawit Belum Diakui Jadi Jangan Sawit Dulu Jadi Pohon Jadi Pohon Yang diakui Di Kehutanan Sebagai tanaman Hutan Itu Pohon Satuannya Kalau bisa 6,25 Karena Citranya Masih Pakai Itu Nah Kalau itu Lebih dari 30% Maka Dia bisa Diklaim Masuk Di Volume Nessing Kira-kira Seperti itu Tapi Kalau kurang dari itu Dia tetap Ada Tambahan Serapan Karbon Tetapi Belum Masuk Di program Volume Nessing Maksudnya Yang lain Mungkin Itu Aja Saya rasa Terima kasih Pak Rok Tidip Dan Pak Tito Silahkan Jika sudah Tidak ada Mungkin Bisa Ditutup Rok Juga Waktunya Sudah Lewat Baik Terima kasih Bapak Ibu Kawan Kawan Semua Alhamdulillah Tanpa Terasa Dua jam Sudah Kita lewati Bersama Dengan Diskusi Yang Sangat Bermanfaat Begitu Isinya Daging Semua Yang Mas Tito Sampaikan Jadi Apa Insyaallah Nanti Mudah-mudahan Bisa Berikan Manfaat Bagi Kita Semua Kalau Misalnya Ada yang Masih Ingin Ditanyakan Mas Tito Tadi Sudah Menawarkan Untuk Diskusi Secara Pribadi Secara Pribadi Tentang Polonet Sing Kalau Diskusi Tentang Pribadi Saya Tidak Kalau Dengan Bapak Secara Nur Pribadi Namanya Ristianto Pribadi Baik Terima kasih Banyak Kawan-kawan Semua Mudah-mudahan Diskusi Pada Siang hari ini Ada manfaatnya Sehat selalu Bagi kita Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Tito Dan Pak Dodi Atas Apa Tadi Penyampaian materinya Yang sangat sistematis Dan mudah dipahami Jadi terima kasih sekali Ini Pak Tito Pak Dodi Karena memang Masiswa kami ini Yang bukan Basicnya Kehutanan Begitu Mereka dapat Kehutanan itu Hanya satu mata kuliah Pak Di mata kuliah ini Dan mereka lebih kepada Ekonomi sumber dayanya Gitu Nah jadi ketika Ada penyampaian Dengan sistematis Dan tadi Pengandaian ya Dengan hak seharian Yang bisa dipahami Itu akan sangat membantu Dan rasanya teman-teman Juga punya Berbagai kegiatan Pak Tito Jadi mereka ada punya S Apa Apa SL Goes to Apa Governance Gitu ya Ada ya teman-teman ya Nah kemudian Ada juga berbagai Diskusi Mungkin nanti Berkenan Kalau dipanggil Saya Di Minta Pak Tito Sharing sama teman-teman Saya izin nanti Boleh sharing Nomornya Pak Tito ya Ke teman-teman Jadi bisa Begitu Dan tadi Terkait dengan Potensi desa Ke NDC Atau ke Polu Itu karena Teman-teman Ada yang punya Apa Rencana Untuk penelitian Ke arah sana Melakukan kegiatan Pengabdian ke arah sana Begitu Jadi teman-teman ini Kegiatan-kegiatan Sudah diarahkan Apa bisa Diharapkan bisa menjawab Gitu ya Isu-isu yang sekarang ini Sedang ada Begitu Nah Terima kasih Sekali lagi Dan buat teman-teman Semuanya Tadi pertanyaannya Juga daging semua Pak Dodi Teman-teman Tadi teman-teman Gitu dan Sangat Apa bisa membantu Wawasan teman-teman Dan terima kasih Untuk Webinar yang Saya Nilai ini cukup Interaktif dan Sangat baik Dan Mungkin masih banyak Di link Di link Kalau untuk teman-teman Mata kuliah Akademi kehutanan Sudah ada di course ya Anda tinggal download Begitu Baik ini ada sedikit Kenangan dari kami Pak Tito Dari SL Semoga bisa Mengingat SL Nah ini Hasil karya Dari Dari Masiswa kami Ini Dibuat Jadi ini Namanya Potret Kolase Ini dibuat Dari Sisa-sisa Kemasan Makanan Pak Tito Wah keren Ya karena Di desa mitra kami Itu sampahnya Dikelola Nah ini Yang tidak bisa Diterima Kalau di bank sampah Gak ada harganya Nah makanya Dibikin Lukisan Dan nanti Aslinya Ini akan kami kirim Kepat Tito Ini adalah Fotonya Kemudian yang dibawah itu Ada bantal Itu bantal ekobrik Jadi itu potongan-potongan Plastiknya kita masukkan Kita jadikan bantal Begitu Jadi Menunda untuk dibuang Kelingkungan Seperti itu Dan ini mohon Sertifikatnya bisa diterima Dari kami Sekali lagi Terima kasih Semoga Kedepan kita bisa diskusi Apa Untuk Isu-isu berikutnya Prof. Dodik Ini ada Sertifikat Dan Souvenir juga Untuk Pak Dodik Mohon diterima Pak Saya mewakili Pak Kadit ya Karena Pak Kaditnya Sedang mengajar Baik Terima kasih Mengingatkan kembali Teman-teman Silahkan presensi ya Silahkan presensi Karena nanti Dari presensi itu Anda bisa dapat Sertifikatnya Dan teman-teman yang kuliah Ini presensinya juga Jadi satu Di sini Dan untuk Materi Nanti Bisa menghubungi Panitia Kalau memang tidak sempat Didapatkan di sini Begitu Kita akan share Dan Pak Kadit sudah Membolehkan kita Share untuk materi Terima kasih Pak Tutup Pak Dodik Dengan ini Kami tutup Acara ini Terima kasih Teman-teman semuanya Hadirin sekalian Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat sore Selamat beraktifitas Kembali Sehat selalu